Kisah Pedang di Sungai Sjeli 17 Kagum sekali Tian Hang terhadap lewekang anak angkatnya itu yang bukan saja sangat kuat, tapi nyaring tanpa menggetar sehingga tidak akan khawatir salju akan longsor akibat kuatnya teriakannya itu. Namun sesudah Kang Hei Tian mengulangi seruannya beberapa kali, tetap tiada suara sahutan apa-apa tapi mereka pun tiada kecewa sebab sebelumnya mereka pun tiada menaruh harapan akan berhasilnya seruan Kang Hei Tian. Mereka melanjutkan perjalanan ke depan. Di depan tampak menghadang sebelah tebing es yang sangat tinggi dan curam, licin sebagai kaca dan gemerlap di bawah cahaya sinar matahari. Sedang mereka mengamat-amati tebing itu tiba-tiba dari atas jatuh sepotong batu, hampir dua kakek Tian tidak percaya akan matanya sendiri ia tertegun sejenak lalu serunya, tentu Pik Moai telah mendengar suaraku tadi. Mungkin batu ini hanya jatuh secara kebetulan saja, ujar Tian Hong, nyata ia tidak percaya bahwa batu itu sengaja dilemparkan puterinya dari atas. Tapi baru saja selesai ucapannya, dari atas kembali berjatuhan pula batu kedua dan ketiga, sungguh girang Hai Tian tak terkira serunya, tidak, ini pasti bukan kebetulan saja. Pik Moai, Pik Moai, aku telah datang. Tebing itu halus licin sehingga susah untuk dipegang dengan tangan. Kang Mei Tian tidak menghiraukan dingin es yang merasuk tulang itu, segera ia tempelkan tubuhnya di dinding es itu, dengan piaha OUYU Jiang Kang, ilmu cecak merayap di dinding, terus saja ia merayap ke atas. Beberapa kali ia tergelincir turun kembali tapi ia tidak patus asa ia merayap lebih cepat, untung Ginkang ia sangat hebat dikala keadaan tidak enak, segera ia mengeluarkan pedang dan ditancapkan ke dalam dinding es itu untuk menahan tubuhnya. Maka dengan kepandayan merayap itu diseling dengan menikam pedang ke dalam dinding es secara bergantian, lambat laun Kang He Tian sudah hampir mencapai puncak tebing es itu lapat-lapat dapat dilihatnya di atas puncak setinggi ini ada tempat tinggal orang, pikirnya. Segera terpikir juga olehnya ya tentu Pik Moai telah ditolong oleh tuan rumah ini kalau tidak, mana mampu dia tahan hawa dingin di puncak setinggi ini. Dan selagi ia hendak merayap untuk mencapai puncaknya tiba-tiba didengarnya suara seruling yang sayup-sayup merdu. Mengharukan, penyuling itu tampaknya penuh menahan perasaan yang tak terlampiaskan. Diam-diam He Tian heran, ikiranya adik Pik pandai meniup seruling, dari seruling ini agaknya dia masih sangat menyesali diriku. Karena akhirnya dapat diketenukan jejaknya Hoa Inpik biarpun bagaimana He Tian merasa sangat girang, maka segera ia merayap lebih cepat ke atas. Tidak lama kemudian, kira-kira dua mayor lagi sudah dapat mencapai puncak es itu, tiba-tiba ada sepotong batu menggelinding pula dari atas batu-batu itu menyambar lewat di sisinya sehingga memecahkan lapisan dinding es cepat. Kang He Tian meloncat sekuatnya sehingga tubuhnya melayang ke atas sambil berseru, Adf, Pik, aku sudah datang. Jangan kau melempar batu itu lagi. Tapi mendadak ia dipapak oleh suara mengerang yang keras, di depannya tahu-tahu sudah berdiri seekor binatang aneh, binatang yang dapat berdiri tegak seperti manusia, bahkan kakinya yang depan dapat menggenggam sepotong batu dan siap ditimpukan, di belakang binatang itu terdapat pula seekor binatang yang serupa dan sedang meringis-ringis buas sehingga kelihatan siungnya yang tajam. Segera Kang He Tian dapat mengenali dua ikor binatang itu bukan lain adalah kemosoan piaraan lehok sing. Dengan susah payah akhirnya Kang He Tian dapat merayap ke atas puncak es itu, siapa duga Ho EJMP tak kelihatan jejaknya, sebaliknya ketemu kedua ekor kemosoan ia menjadi gusar dan mendamperat, kiranya kalian binatang ini yang mempermainkan diriku. Rupanya kedua kemosoan itu juga masih kenal Kang He Tian, merasa beberapa kali pernah dihajar pemuda itu maka mereka sudah kapok dan takut padanya. Begitu lihat pemuda itu meloncat naik ke atas, dengan segera mereka ngacir dengan mencawat ekor sambil mengeluarkan suara yang aneh. Jika binatang-binatang ini berada di sini, agaknya lehok sing berada di sini pula. Biarlah ku periksa ke dalam rumah itu demikian pikir He Tian. Tapi sebelum ia memburu ke arah kemosoan, tiba-tiba terdengar suara seorang menggema di sebelahnya, janganlah kau memaki kedua ekor binatang itu, sebab aku yang suruh mereka melemparkan batu ke bawah. He Tian terkejut, waktu ia berpaling, dilihatnya seorang pemuda dengan baju berbulu sambil memegang sebatang seruling sedang berdiri di atas sepotong batu tipis yang mirip altar dan lagi memandang padanya dengan sorot metu dingin. Pemuda itu memakui baju kulit berbulu warna putih dan berdiri pula di alas batu es sehingga hampir susah dilihat kalau tiada bayangannya yang tercetak di tanah itu pula. Waktu itu, Kang He Tian meloncat ke atas, yang segera dipergoki adalah kedua ekor kemosoan tadi sehingga dia tidak mengetahui di sebelahnya masih ada seorang lagi. Baru sekarang Kang He Tian tahu bahwa peniup seruling tadi bukanlah Hoa En Pi tapi adalah pemuda ini. Dengan mendongkol ia lantas tanya, siapakah saudara mengapa kau menggoda diriku? Apakah orang ini yang dikatakan sebagai muridnya Kim Si' terbalik pemuda itu menanya, tapi bukan kepada Kang He Tian, melainkan ke arah lain. Waktu He Tian memandang ke arah yang dipandang pemuda itu, baru sekarang dapat dilihatnya bahwa Le Hock Sing sedang menongol dari samping orang aneh itu. Ya, benar, itulah dia, demikian terdengar Le Hock Sing menjawab. Maka terdengar pemuda baju pulih IIU mendengu sekali, lalu katanya dengan tertawa dingin, Hau, ada guru begitu tentu adu murid yang sama, kalian guru dan murid memang setali tiga uang. He Tian tercengang tanyanya, ikita selamanya tidak pernah kenal, mengapa tiba kau lantas memaki orang? Apa kesalahanku? Ihm, aku tidak kenal kau, tapi apa yang perbuat apa aku pun juga tidak tahu menahu sahut pemuda itu. Hektometer, kau memang satu cetakan dengan gurumu orang yang tak berbudi dan tak kenul kebaikan, sedikit pun tidak punya perasaan, tapi disebut sebagai tai hiap dan siao hiap apa segala, ha era, hakikatnya menipu orang belaka. Sudah tentu caci maki yang tak keruan junturungannya itu membuai Kang He Tian menjadi bingung. Tiba-tiba tergerak hatinya, cepat ia tanya, apa yang kau maksudkan dengan ucapanmu itu? Apa barangkali kau telah ketemu dengan Nona Hoa? Lekas katakan, Lekas, dimanakah dia sekarang? Aku tiada tempo buat berdebat dengan khasru He Tian dengan tak sabar. Dan pada saat itu juga tiba-tiba dari dalam rumah haneh itu terdengar suara seruan orang yang berulang-ulang, Heiko. Heiko suara itu lemah dan lirih, tapi dapat didengar He Tian dengan jelas. Kejut dan girang pula Kang He Tian, tanpa menghiraukan pemuda di hadapannya lalu segera ia berlari ke arah rumah itu sambil berteriak, Adik pik, aku sudah datang. Rumah itu terbuat dari balok es, sekelilingnya juga halus licin, tapi saking tebalnya dinding rumah itu sehingga tak kelihatan keadaan di dalam rumah. Yang paling aneh ialah pintu keluar masuk rumah itu tak dapat diketemukan. Diam-diam Kang He Tian membatin, dalam keadaan sakit, apakah adik pik tahan tinggal di dalam rumah es seperti ini? Segera ia menerjang maju ke depan, ia ingin buru-buru menyelamatkan Hoa In Pik. Mendadak si pemuda baju putih tertawa dingin katanya, apakan belum cukup kau membuat susah padanya? Belum lenyap suaranya, bagaikan burung terbang saja orangnya sudah menubruk tiba, di mana serulinya bergerak seperti ih gi hiat di bawah ketiak. Kang He Tian hendak ditutup. Ih gi hiat adalah salah satu hiatu yang mematikan di tubuh manusia, namun dengan cepat sekali Kang He Tian sempat menggeser ke samping dengan Tiao Lopo Hiat In menjadi gusar sekal, semprotnya, Nona Hoa adalah adik angkatku, nama yang ia panggil tadi bukan lain adalah aku sendiri, mengapa kau melarang aku melihatnya? Ada urusan apa tentu dia akan bicara sendiri padaku, buat apa kau ikut campur urusan orang lain kau pernah apanya dia? Persetan apakahkah saudara angkatnya atau bukan bentak pemaya baju putih itu dengan bengis? Kau berdosa padanya, itu berarti hubungan persaudaraan kalian sudah putus, sekarang dia adalah tetamuku, sekali aku melarang kau menemuinya, maka tetap aku melarang sambil berkata, maka serangannya tidak menjadi kendor, hanya dalam sekejap saja tiga hiatu penting di atas tubuh Kang He Tian telah merata diserangnya. Namun Kang He Tian dapat menggunakan ginkangnya yang tinggi dengan Tiao Lopo Hoat yang lincah untuk menghindari setiap serangan lawan, cuma tetap tak dapat menerjang maju. Akhirnya ia menjadi tak sabar juga, bentaknya, jangan kasalahkan aku jika kau tetap merintangi aku. Enyah kau, kau mau berbuat apa boleh coba kau lakukan, jangan kasalahkan pula padaku jika kau tidak mau enyah dari sini balas bentak pemuda baju putih. Diam-diam He Tian mengerahkan tenaga dan memukul ke depan, cuma ia menaksir pemuda yang membela LNP itu besar kemungkinan bukan orang jahat, maka tenaga yang dilontarkan hanya tipu bagian saja dengan maksud memaksa pemuda baju putih itu menyingkir ke pinggir lalu ia hendak menerobos ke depan. Di luar dugaan pemuda itu hanya tergeliat sedikit saja dan tetap menghadang di depannya keruan diam-diam He Tian heran, apa barangkali dia pun berhasil meyakinkan ilmu sakti. Hendaklah diketahui setelah makan Tian Simchok maka kekuatan Kang He Tian mungkin selain jurunya, yaitu Kim Si'ih maka boleh dikata tiada seorang pun yang mampu menandingi lagi. Dengan menggunakan tiga bagian tenaganya saja ia sudah khawatir kalau pemuda baju putih itu tidak tahan. Ia menaksir bila pemuda itu tidak terjatuh roboh, paling tidak. Pasti akan menyingkir pergi siapa duga pemuda baju putih itu justru tangkis mentah-mentah pukulannya itu dan hanya tergeliat sedikit saja. Namun begitu, segera wajah pemuda itu pun tampak merah, marah dan gusar dan rupanya ketangkasan Kang He Tian itu pun di luar dugaannya. Dan selagi Kang He Tian tertegun sejenak, sekonyong-konyong terasa serangkum angin hawa panas meniup dari depan, kiranya pemuda baju putih itu telah meniupkan san yang cinggi, hawa panas murni, dengan bumbung serulingnya. Walaupun luwekang pemuda itu belum mencapai tingkitan tertinggi, tapi luwekang yang dilatihnya agak istimewa, senjata yang dipakainya itu bernama ungiok siau, seruling kemalah hangat, yang juga merupakan semacam senjata pusaka, maka hawa yang ditiupkan olehnya ini juga sangat panas seperti api. Kang He Tian memiliki ilmu pelindung badan, sudah tentu tidak takut terpengaruh hawa panas itu tapi mau tak mau ia harus berjaga kaku metu dan bagian lemah lain kena serangan. Segera ia penjamkan metu, dengan menunduk segera ia menyusup ke samping, dengan kepandaian ting Hongi Pian Gi, mendengarkan angin membedakan senjata, segera ia hendak merampas seruling lawan. Tapi pemuda baju putih itu pun sangat cekatan pada detik Kang He Tian mengedip mata, segera ia mendahului menutuk, plak, dengan tepat cinciok niat di punggung Kang He Tian, tapi tangan pemuda itu merasa sakit pegal sendiri dan terhuyung-huyung mundur, namun begitu maksud Kang He Tian hendak merebut seruling lawan menjadi gagal juga karena tempat yang tertutup itu lantas terasa kemeng. Penaga lawan ternyata jauh lebih kuat daripada dugaannya. Melihat Kang He Tian tertegun sejenak si pemuda baju putih segera menubruk maju pula, kembali hiatu berbahaya diincarnya lagi. He Tian menjadi gusar, bentaknya, bagus, karena kau tidak tahu malu, biarlah ku beritahu rasa juga padanya menyusul chai in pokiam segera dilolosnya, mendadak menyabat ke depan. Maka terdengarlah suara terang sekali pedang dan seruling saling bentur. Dengan pedang mustikanya He Tian menduga pasti akan menahas kutung seruling lawan. Tak terduga sesudah kedua senjata saling beradu, seruling si pemuda baju putih ternyata tidak rusak sedikitpun bahkan pada kesempatan lain pemuda itu terus memutar lagi ke belakang untuk menutuk kong huyiat di punggung Kang He Tian. Waktu He Tian memutar pedangnya ke belakang untuk menangkis, sekali ini pemuda baju putih tak mau mengadu senjata lagi, mendadak ia mengganti tipu serangan di tengah jalan dan mematuk KM Chong Li Yui di bawah iga Kang He Tian, bahkan disertai menyindir pula, hektometer, katanya lihai, kiranya cuma sekian saja. Dalam pada itu rasa kemeng Kang He Tian tadi sudah hilang tenaganya sudah dapat dikerahkan sepenuhnya. Seret-seret siat beruntun ia menyerang tiga kali sehingga pemuda baju putih agak kerepotan. Kau mau menyingkir atau tidak bentak He Tian? Meski pemuda baju putih itu berani menyindir, tapi diam-diam diatau betapa lihainya Kang He Tian, ketika sinar pedang lawan seakan mengurung rapat di sekeliling ayah, mau tak mau ia menjadi juri, maka ketika Kang He Tian menambai pula serangan-serangannya dengan pukulan. Pukulan dasyat akhirnya pemuda baju putih itu terpaksa harus menyingkir ke tinggir. Cepat Kang He Tian menerjang ke depan belang, ia menghantam keras-keras sekali di atas dinding rumah aneh tadi, lapisan es tampak kretak dan bertebaran, tapi saking tebalnya dinding es itu, maka tetap susah untuk membobolnya. Adik pik akulah yang datang, jangan takut seru He Tian. Tapi aneh juga, ketika tadi ia naik ke puncak situ masih didengar suaranya Hoa Intik yang memanggilnya, tapi selanjutnya tidak terdengar pula sesuatu suara nona itu, sekarang Kang He Tian sudah berada di depan rumah dan bermaksud membobolnya untuk menerjang ke dalam, sepatutnya sekarang LNPik mesti bersuara pula, namun di dalam rumah es itu tetap tiada terdengar sesuatu suara apa-apa. Sekuatnya Kang He Tian coba menghantam pula dinding rumah dengan Kim Kong Chi yang yang dasyat, rak, kembali lapisan es bertebaran dan rontok sebagian, sekarang dari dinding es yang jernih remang-remang dapat kelihatan di dalain rumah itu terdapat sebuah tempat tidur yang besar dengan bentuk yang aceh, warnanya hijau gelap, entah terbuat dari apa, di atas tempat tidur merebah seorang yang menghadap ke sana, tapi lapat-lapat kelihatan seperti seorang wanita. Orang itu adik pik atau bukan demikian He Tian agak keragu-ragu. Tapi suara intik tadi sekali-sekali tak keliru baginya, sedari memanggilnya tadi kenapa sekarang nona itu tempat sudah tertidur? Jangan-jangan, demikian ia menjadi khawatir pula, sebab dengan suara pukulannya yang keras menggempur dinding tadi harusnya impi akan terkaget sekalipun dalam keadaan pulas kecuali kalau nona itu keracunan atau sudah meninggal dunia. Tapi Kang He Tian tidak berani memikirkan terus. Dan pada saat itu juga terdengar si pemuda baju putih sedang membentuk, apakah kau ingin membuat mati dan menyusul serulinya menutup tiba pula? He Tian menangkisnya sambil berseru. Bagaya mana dengan adik pik, kau telah mengapakan, dia? Mati atau hidup dia sekarang? Nggak coba lo bentak si pemuda baju putih kau menghantam sembarangan ke dinding es itu kau yang sengaja hendak membuat celaka dia? He Tian terkesiap, baru sekarang ia ingat bahwa dinding es itu tidak dapat disamakan dengan dinding batu yang takan amruk meski berlubang tapi dinding es itu dapat retak dan mungkin runtuh kena pukulannya. Karena itu ia tak berani menghantam lagi. Jika begitu, harap kau mengatakan padaku kera bagaimana aku harus masuk ke dalam rumah. Aku mengatakan kau harus lekas enyah dari sini-sini sahut si pemuda baju putih. Dengan mendongkol He Tian coba memohon, apakah kau tidak dapat membiarkan aku melihatnya sebentar saja? Dia tidak sudi melihat kau lagi, sahut si pemuda. Dari mana kau tahu? Tanya He Tian. Dia sendiri yang mengatakan padaku kata si pemuda. Tapi tadi dia telah memanggil namaku? Persetan, aku tiada tempo buat banyak cincong dengan kau, pendek kata, kau mau lekas enyah dari sini atau tidak? Dan kembali pemuda itu putar serulingnya dan menyerang pula dengan cepat. Diam-diam He Tian merasa pedih juga, pikirnya, dia merebah dan membelakangi aku apa barangkali dia benar-benar tidak sudi melihat aku lagi. Tapi ah, tidak, aku harus menemui dia. Dengan tekat itu, segera ia hantamkan sebelah tangannya sehingga serangan seruling lawan kena ditolak pergi, menyusul ia gunakan pedang untuk menusuk dinding es itu. Dengan melubangi dinding es dengan pedang tentu tak akan mengakibatkan rumah itu runtuh tergetar sejak tadi. Le Hock Sing hanya menonton di samping kini mendadak membentaki. Kau memang bocah yang tak tahu adat, dan berani main gila di sini. Baiklah terpaksa kami mengeboka sampai ngacir. Segera ia pun mengeluarkan senjata Giok-Giok, Mister Kemala, dan dengan marah-marah terus menghantam ke atas kepala He Tian. Giok-Giok yang dipakai Le Hock Sing itu adalah benda mestika dan tidak takut pada Cail and Poh Giam, maka begitu saling bentur segera menciperatkan lelatu api. Le Siok-Siok, mengingat Suhu dan Subo, guru dan ibu guru, maka aku tidak bermusuhan dengan kau, kenapa kau terus-menerus mempersulit urusanku seru Ketian. Dari ayahnya dan Ki Kiau Hang pernah Ketian mendengar bahwa Le Hock Sing itu tentu ada hubungan kekeluargaan dengan Le Seng Lem, istri resmi, tapi tak pernah hidup bersama, Kim Si Ih, makanya ia bicara seperti tadi. Kau masih berani mengungkat tentang gurumu. Kalian guru dan murid bukan manusia baik-baik semua, sahut Le Hock Sing dengar gusar. Segera ia menyerang Puyah dengan gencar. Dibawap keroyokan dua orang, walaupun Cang He Tian tidak sampai kalah tapi repot juga menghadapi ilmu tutuk si pemuda baju putih yang lihai itu, sehingga berulang kali ia terpaksa mundur dan menjauhi rumah es itu. Sedang pertempuran itu berlangsung dengan sengit, tiba-tiba terdengar suaranya dan ucumu dan Hoa Tian Hang yang hampir bersamaan dan menanya He Tian apakah sedang bertempur dengan musuh. Rupanya mereka tidak sekuat Cang He Tian, maka baru sekarang mereka dapat menyusul ke atas puncak es itu. He Tian sangat girang, cepat ia berteriak, kalian cepat kemari, adik pik berada di sini. Mengetahui Cang He Tian kedatangan bala bantuan, si pemuda baju putih tidak berani terlibat lebih lama dalam pertempuran itu mendadak ia bersuit dan segera melarikan diri bersama Le Hock Sing. Karena tujuan Cang He Tian adalah ingin menolong Hoa Intiq, maka ia pun tidak mengejar melainkan mendekati rumah es itu. Tak terduga baru saja ia sampai di depan rumah haneh itu, dari dinding yang dihantamnya sehingga sudah tipis dan tembus itu kelihatan kedua ekor kemau soan itu berada di dalam rumah. Keruan He Tian kaget. Hanya sekejap saja tahu-tahu kedua ekor kemau soan sudah menghilang begitu pula Hoa Intiq sudah tidak kelihatan lagi. Sesudah terkesima sejenak, segera He Tian ansadar, ya, tentu dalam rumah itu ada jalan rahasia di bawah tanah dan kedua ekor binatang itu telah masuk melalui jalan rahasia itu. Benar juga, sejenak kemudian tiba-tiba tertampak kedua ekor kemau soan menerobos keluar dari bawah tanah di tempat peluhan meter jauhnya. Dan si pemuda baju putih serta Le Hock Sing sudah menunggah di sana, begitu kemau soan itu muncul, segera si pemuda baju putih memondongin pik dari punggung kemau soan terus dibawah lari bersama Le Hock Sing dengan menunggang kemau soan itu. OOO 0 DW 0 OOO Keruan Kang He Tian menjadi gugup, cepat ia berseru, adik pik, adik pik. Kembalilah, ayahmu telah datang dan sekuat mungkin ia melompat maju, dengan tiga kali lompatan naik turun, bagai anak panah cepatnya akhirnya ia dapat menyusul sampai di belakang kimau soan dan hampir-hampir dapat menangkap ekornya. Pada saat itu juga impik seperti bergerak sedikit di atas punggung si pemuda baju putih tadi serta mengeluarkan suara rintihan yang lemah perlahan, heiko, heiko. Dengan jelas Herian dapat melihat keadaan impik seperti tak sadarkan diri dan ucapannya seperti disuarakan dalam keadaan mengigau. Dengan girang dan khawatir segera Herian berseru pula, adik pik, bagaimanakah kau? Namun tiada jawaban, impik seperti telah terpulas lagi. Sekuatnya He Tian melompat maju lagi dan segera hendak membetot ekor kimau soan. Tapi mendadak si. Pemuda baju putih menoleh, ber, kembali ia meniupkan hawa panas melalui serulingnya. Khawatir kalau salah melukai hoa impik, maka Kang He Tian tak berani balas menyerang, terpaksa ia hanya mengagus ke samping. Karena itu juga jamretan Herian atas ekor kimau soan menjadi luput dan binatang itu sudah berlari lebih cepat ke depan. Dari dua jurusan hoa Tian Hang dan Danu Jumu saat itu juga sudah sampai di atas puncak, Tian Hang lebih dekat dengan si pemuda baju putih. Segera ia berseru, hi, siapakah kau? Lekas lepaskan putriku. Si pemuda baju putih tampak tercengang sejenak, tapi tidak menghentikan kimau soan. Dalam pada itu dengan cepat sekali Danu Jumu telah menimpukan sepotong salju. Tapi ketika kena hawa panas tiupan si pemuda baju putih, seketika batu salju itu mencair menjadi hawa. Habis itu barulah pemuda itu berkata kepada Tian Hang, biarpun kau adalah ayahnya, tapi aku tetap tidak dapat menyerahkannya padamu. Di seluruh jagad ini hanya aku saja yang dapat menyembuhkan dia, apa kau tahu? Dan ketika Tian Hang dan Jumu tertegun, dalam sekejap saja kedua ekor kimau soan sudah makin menjauh secepat terbang dan akhirnya menghilang. Hanya dari jauh terdengar suara seruling si pemuda baju putih yang nyaring merdu. Dari lagu serulingnya itu lapat-lapat Tian Hang dapat menduga bahwa pemuda baju putih itu pasti tiada maksud jahat atas diri intik, bahkan menunjukkan rasa sukanya kepada si nona. Diam-diam Tian Hang merasa lega, tapi lantas terpikir olehnya, biar bagaimanapun, kalau kaum muda-mudi berada bersama tetap akan tidak baik, jangan-jangan akan menimbulkan hal-hal yang tak diharapkan. Maklum dalam pandangan Tian Hang sudah sejak lama ia anggap impik dan Heian adalah suatu pasangan yang setimpal. Sebab itulah ia menjadi khawatir ketika si pemuda baju putih membawa lari impik. Sebaliknya Kang Hei Tian di samping kecewa karena tak dapat menolong impik, tapi merasa lega juga baginya. Selama ini ia selalu masgul mengenai keselamatan nona itu, tapi sekarang nona itu telah diketemukan dan dari ucapan si pemuda baju putih yang mencaci maki padanya dapat diketahui mempunyai maksud baik kepada impik. Maka kemudian ia tuturkan kepada Tian Hang apa yang terjadi sesudah dia naik ke atas puncak itu. Katanya dengan tertawa, dari ucapan pemuda baju putih itu agaknya ia sedang sibuk mengobati adik pik, sungguh menggelikan, dia tidak tahu bahwa ayah angkat justru adalah tabib sakti di zaman ini. Macam-macam penyakit aneh di dunia ini juga belum tentu dapat kusmiuhkan semua, ujar Tian Hang. Marilah kita coba periksa ke dalam rumah es itu. Dan sesudah Hei Tian membobol dinding es dengan pedangnya, akhirnya mereka dapat menyusup ke dalam rumah. Demi melihat tempat tidur yang aneh itu tiba-tiba Tian Hang berseru, kiranya di dalam rumah ini terdapat benda mestika ini, pantas pik jitahan hawa dingin. Terbuat dari bahan apakah tempat tidurnya tanya Hei Tian. Coba kau raba, sahut Tian Hang. Tempat tidur ini terbuat dari batu kemalau hangat yang hanya terdapat di pegunungan Kunlun dan paling berguna bagi orang sakit. Waktu Kang Hei Tian merabai tempat tidur itu, benar juga rasanya hangat-hangat nyaman, diam-diam ia menyesal. Jika begini, perbuatanku tadi berarti telah membuat susah adik pik malah. Jangan khawatir, asal masa bahayanya sudah berlalu, ada lebih baik malah kalau dia dirawat di bawah gunung, ujar Tian Hang. Pemuda baju putih itu entah orang macam apa, kenapa tinggal di dalam rumah aneh seperti ini dengan tempat tidur mestika, kata Hei Tian. Ya, entah kenapa dia seorang diri tinggal terpencil di atas gunung ini, hal ini memang luar biasa mengingat usianya yang masih muda, sahut Tian Hang. Walaupun mereka tidak dapat menerka asal-usul si pemuda baju putih, tapi mereka pun merasa lega karena tahu pemuda itu pasli tiada maksud jahat terhadap pingpik. Kemudian mereka keluar kembali dari rumah es batu. Tiba Hei Tian Hang mengendus-endus dan berkata, Hi, kalian mencium bau wangi tidak? Ya, tapi bau ini sangat aneh, di tengah bau wangi tercampur bau busuk pula, sahut Hei Tian. Tapi arah tiupan angin berlainan, maka ketika mereka datang tadi tidak merasakan bau-bau aneh itu. Sekarang sesudah menghirup hawa udara lagi barulah mereka merasakan bau itu. Kedua macam bau ini memang berbeda, yang satu harum dan yang lain busuk, ujar Tian Hang. Bau busuk itu entah bau apa, tapi bau harum itu pasti adalah bau bunga teriwarna. Yang hanya terdapat di atas puncak gunung ini, boleh juga kita coba melihatnya. Hei Tian dan Cemu juga merasa tertarik, segera mereka menuju ke arah angin untuk mencari tempat yang mendatangkan bau aneh itu. Setiba di suatu tempat, tampaklah di situ terdapat sebatang pohon di sekitarnya tiada tumbuh-tumbuhan lain lagi. Pohon itu tidak berbunga, tapi di tanah tampak ada beberapa kelopak bunga yang rontok, ada yang berwarna putih, ada yang kuning dan ada pula yang bersemu merah. Kelopak bunga itu memang sama seperti bunga yang dibawa alang piaraannya itu. Tian Hang coba menjemput sepotong kelopak bunga dan dicium, baunya memang sangat wangi. Katanya, aneh, habis bau busuk itu datang dari mana? Mereka coba memeriksa di sekitar situ, akhirnya Hei Tian dapat menemukan sesuatu benda panjang, waktu ia gunakan pedang untuk mencungkilnya dan memeriksa, kiranya adalah seekor ular aneh yang badannya bening tembus, bagian lehernya pecah bekas cakaran. Ular itu sudah lama mati, tapi karena badannya bening-bening tembus, maka susah untuk dilihat di antara salju yang putih. Ketika bangkai ular itu diangkat, seketika bau busuk itu melebih bau harum bunga teriwarna tadi. Lekas buang saja yang jauh, seru Tian Hang. Untung ular itu sudah mati, kalau tidak, tentu kita bisa keracunan. Ular apakah ini, kenapa begini liatannya Hei Tian sesudah melemparkan bangkai ular. Ular aneh ini bernama Soat Lian Choa, ular salju, yang berbisa adalah kabut semburannya, sedikit kena racun semburannya sudah dapat mengakibatkan kematian, tutur. Tian Hang. Yang paling celaka ialah si penderita akan tersiksa dulu seperti terendam di dalam peti es, jadi beratus kali lebih hebat dari orang yang menggigil sakit demam. Apakah ular salju ini selalu mesti hidup berdampingan bunga teriwarna ini, sahut Hei Tian? Ya, sahut Yang Hong. Pada umumnya di mana terdapat benda mestika atau tumbuh-tumbuhan mukjizat, tentu di situ terdapat pula penjaganya. Dan tampaknya ular salju ini memang dilahirkan sebagai penjaga bunga teriwarna ini. Apakah dunia ini tiada benda lain yang dapat mengatasi ular jahat ini? Apakah tiada obatnya kalau kena semburannya yang berbisa tanya cumu? Hanya ada sesuatu makhluk yang dapat mengalahkan dia, sahut Hoa Tiang Hong. Yaitu sejenis Hwe Lian Choa, ular api, yang hanya terdapat di lareng gunung Hwe Yam San di daerah Turfan yang penuh lahar. Ayah, tadi kau mengatakan penderita racun ular salju itu akan lebih parah daripada orang sakit demam. Apakah penderita juga pasti dalam keadaan tak sadar tanya Hwe Tian tiba-tiba teringat kepada sesuatu? Dan penderita itu juga akan mengigau? Ya, sudah tentu saja dalam keadaan tak sadar, sahut Tian Hong. Dan mendadak ia berseru, celaka. Memang benar Pik Ji sudah kena racun ular salju itu. Lalu Hwe Tian menceritakan kejadian tadi, ketika didengarnya suara infik, tapi nona itu toh kelihatan dalam keadaan pulas. Tian Hong mondar mandir, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Sejenak kemudian, tiba-tiba ia berseru untung, untung. Kenapakah hayatannya Hwe Tian cepat? Bukankah leher ular salju yang kau temukan tadi tampak pecah tanya Tian Hong? Benar, sahut Hwe Tian. Ular itu sangat keras kulitnya, menurut dugaanku, pasti leher fa itu pecah karena cakaran elang biaraanku, ujar Tian Hong. Menurut perhitunganku, tentu saat itu Pik Ji jatuh di samping pohon bunga teriwarna itu, maka ia sempat memetik setangkai bunga itu dan dibawakan kepada elang untuk disampaikan kepadaku. Aku pun dapat menduga kenapa Pik Ji bisa jatuh di puncak ini. Kemudian ia menyambung pula, pada umumnya setiap binatang tentu mempunyai musuh pembawaan, seperti kucing tentu makan tikus dan ular pasti makan kodok. Elang biaraanku itu paling suka menangkap ular, apalagi ular ini mempunyai bau yang tajam, begitu mengendus baunya, dengan segera elangku ini menerjun ke bawah untuk memagutnya. Semburan berbisa ular itu tak dapat mencelakai elang, tapi telah mencelakai Pik Ji. Dan dari mana pula kedua batang panah yang mengenai elang itu tanya Hwe Tian. Itulah perbuatan si pemuda baju putih, sahut Tian Hong. Inilah aneh, ujar Kang He Tian. Dia tampak sangat baik. Pada adik pik, kenapa pula menyerang binatang piaraannya? Kukira sebabnya pemuda itu tinggal terpencil di puncak gunung ini justru ialah untuk menunggu berkembangnya. Bunga teriwarna si cantik di dalam salju ini, ujar Tian Hong. Bunga aneh ini hanya berkembang sekali selama 60 tahun. Boleh jadi leluhur pemuda itu sudah menemukan pohon bunga ini, tapi tak tahu bila mana akan berbunga, makanya mereka mendirikan rumah es ini dan mengumpulkan batu kemalau hangat dari Kunlun San. Mereka menetap di sini untuk menunggu mekarnya bunga teriwarna itu, berbareng mereka meyakinkan ilmu sakti dengan bantuan tempat tidur hangat itu. Boleh jadi hal itu sudah dimulai sejak kakek si pemuda hingga turun-temurun sampai sekarang barulah bunga teriwarna itu mekar. Rupanya kebetulan elang yang membawa pikji lewat di sini, karena mencium bau ular salju yang aneh, maka telah menerjun ke sini untuk menerkam mangsanya, sebab itulah pikji telah tersembur racun ular dan elang itu pun keburu kenapa nasi pemuda baju putih. Pada saat berbahayain pikji sempat memetik setangkai bunga aneh ini dan dibawakan kepada elang yang dapat melarikan diri. Dan karena elang itu terluka, maka sampainya dirumah menjadi ketinggalan daripada perjalanan Heiji. Jadi kemudian adik pik telah ditolong juga oleh pemuda baju putih itu, tampaknya diatoh memang bermaksud baik, ujar Heitian. Dan dia dapat melukai elang sakti Hoa Lociampu itu, hal ini menandakan kepandainya juga sangat hebat, kata Cumu. Anehnya, kenapa dia tidak mau menyerahkan kembali adik pik kepada kita, meski Hoa Lociampu telah diketahui adalah ayahnya. Ya, masih ada sesuatu yang aku merasa heran, kata Tian Hong. Tentang apa tanya Heitian? Le Hoxing adalah wakil kau cu dari Tian Mokau, tidaknya na'iap pun berada di sini dan berada bersama dengan pemuda baju putih itu. Hal ini membuat aku menjadi khawatir bagi Pik Ji, kata Tian Hong. Meski Le Hoxing adalah hu kau cu Tian Mokau, tapi tidak pernah terdengar dia berbuat sesuatu kejahatan, cepat Heitian menerangkan. Malahan guruku juga pernah mengatakan dia adalah orang baik. Tian Hong tercengang, katanya kemudian, jika betul gurumu berkata demikian, maka dia tentu bukan orang jahat. Ya, yang terang si pemuda baju putih telah memolong adik Pik, maka dapat dipercayai dia pasti seorang baik, sahut Hei Hian. Jika demikian kita boleh tidak khawatir lagi, ujar cumu marilah sekarang kita turun ke bawah gunung saja supaya In Hing berdua tidak menunggu terlalu lama. Begitulah mereka lantas memutar kembali ke bawah gunung. Tapi tebing es yang terjal itu lebih gampang didaki daripada turunnya titik kalau sedikit kepleset bukan mustahil akan jatuh ke bawah jurang dan hancur lebur. Hoa Tian Hong sudah lanjut usianya, kuatir orang tua itu tergelincir maka Hei Hian selalu mengiring di sampingnya, dengan demikian dan ujumu telah mendahului berjalan di depan. Kira-kira sampai di pinggang gunung, tiba-tiba Chunui berseru dengarkan, Kang Su Heng, apakah suara itu bukan suara benturan senjata? Hei Tian terkejut, ia coba mendengarkan dengan cermat benar juga, ia lantas berseru, ya, betul, ada empat orang. Yang sedang bertempur. Agaknya In Heng berdua telah ketemu musuh, lekas kau turun dahulu untuk membantu mereka. Segera dan ujumu berlari ke bawah, maka dalam sekejap ia sudah jauh meninggalkan Hei Tian berdua. Sesudah dekat dengan tempat pertempuran, dapatlah cumu melihat jelas siapa musuh In Heng dan In Bik itu. Ternyata kedua musuh itu dikenalnya semua, yang satu adalah Bun Ting Bik dan yang lain adalah Kaso, Putra Kayun. Dengan mati-matian tampak In Heng melawan Bun Ting Bik, tapi karena selisih kekuatan kedua pihak sangat jauh, maka berulang-ulang In Heng tampak terdesak mundur. Cuma usia In Heng masih muda, tenaganya kuat, ditambah Tai Lik Kim Kong Chi yang keluarga In mereka bukanlah sebarangan ilmu pukulan, maka dalam 30 jurus permulaan ia masih dapat menahan rangsekan Bun Ting Bik. Pada partai lain tampak In Bik melawan Kaso dengan bersenjata, selisih kepandaian mereka tidak jauh. Maka kekuatan kedua pihak hampir seimbang, cuma In Bik juga terdesak di bawah angin. Jangan khawatir, adik Bik, aku telah datang teriak cumu. Mendengar suara cumu, In Bik menjadi girang. Semangatnya terbangkit seketika, seret-seret-seret, ia menyerang tiga kali secara beruntun sehingga Kaso dipaksa melompat mundur dan keadaan mereka menjadi seimbang lagi. Sedangkan Bun Ting Bik lantas menyerang lebih gencar sehingga In Hing terpaksa mesti main mundur lagi. Melihat itu, cumu pikir lebih penting membantu dulu In Hing, maka segera ia memburu ke arah situ. Sementara itu In Hing sudah terkurung di bawah tenaga pukulan Bun Ting Bik, tampaknya dengan segera In Hing akan kena dihantam roboh. Kebetulan dan ucumu tepat datangnya, biang, dengan segera ia telah menangkis hantaman Bun Ting Bik yang sedang dilontarkan itu. Karena benturan kedua tangan, Bun Ting Bik tergetar mundur setindak dan dan ucumu juga tergeliat. Pada saat itu pula terdengarlah suara suitan panjang yang nyaring keras. Bun Ting Bik terkejut, pikirnya, celaka, kiranya bocah shikeng itu pun berada di sini. Dalam pada itu kembali dan ucumu telah menghantam pula, terpaksa Bun Ting Bik harus menangkis, biluk, kini tampak ia terhuyung-huyung ke belakang. Diam-diam cumu menjadi heran kenapa Bun Ting Bik begini tak becus. Padahal dahulu kekuatan mereka seimbang ketika bertanding di negeri masar. Tapi ia pun tak sempat berpikir lebih jauh, segera pukulan ketiga dilancarkan lagi dengan sepenuh tenaga. Begitu dasyat pukulan cumu itu hingga bagaikan gugur gunung lihainya. Maka terdengarlah Bun Ting Bik menjerit sekali, belum lagi tangan cumu mengenai tubuhnya, lebih dulu Bun Ting Bik sudah mencelat pergi sejauh beberapa meter dan tampaknya sudah tak berfernyawa lagi. Pada saat itulah terdengar kaso juga menjerit sekali dan segera angkat langkah seribu. Mungkin karena dilihatnya Bun Ting Bik sudah binasa, maka segera ia melarikan diri dengan ketakutan. Kaso adalah putra Raja Lalim Kayun, pula pernah bersekongkol dengan utusan negeri kunyberan menyelundup ke. Dalam gudang pusaka kerajaan masar, sudah tentu dan ucumu tidak membiarkan dia lolos. Segera ia membentak sambil mengejar, keparat, masih ingin lari? Tampaknya dengan segera kaso akan dapat dibekuk oleh cumu mendadak didengarnya di belakang ada suara gede bukan suara jatuhnya orang. Menyusul terdengarlah suara bergerak tertawa Bun Ting Bik, sebaliknya In Bik sedang menjerit kaget. Sungguh kejut cumu tak terkatakan. Waktu ia menoleh dilihatnya In Hing telah jatuh di tanah dan belum sempat merangkak bangun, sedangkan Bun Ting Bik sudah mengempit In Bik terus dibawa lari ke arah sana. Rupanya kejadian Bun Ting Bik muntah darah dan mencelat tadi sebenarnya cuma pura-pura saja. Biarpun lewekang dan ucumu sudah mencapai kemajuan setelah makan Tian Sim Chiok, tapi juga belum dapat mematikan Bun Ting Bik dengan pukulan-pukulan tadi, sebabnya Ting Bik sengaja pura-pura mati ialah karena jari kepada Kang He Tian lah sengaja memancing dan ucumu memburu ke arah kaso, dengan demikian ia dapat segera menggunakan akal liciknya dengan menawan In Bik sebelum Kang He Tian tiba. Sebenarnya dengan kepandayan In Hing dan In Bik juga masih dapat melawan Bun Ting Bik dan tidak mudah tertawan, tapi karena mereka pun menyangka musuh sudah mati, paling tidak juga tentu terluka parah, sebab itulah mereka tidak siap siaga dan tahu-tahu In Hing dihantam roboh serta In Bik kena ditangkap. Keruan dan ucumu sangat khawatir demi melihat In Bik di bawah lari musuh. Terpaksa ia melepaskan kaso dan memutar balik untuk mengejar Bun Ting Bik. Ginkang dan ucumu memang lebih tinggi daripada Bun Ting Bik, apalagi sekarang Ting Bik mengempit seorang tawanan, maka dalam sekejap saja ia sudah disusul oleh Cumu. Terpaksa Ting Bik berhenti, serunya dengan tertawa dingin, hektometer, jika kau tidak menguatirkan jiwa anak darah ini, nah, bolahlah maju menyusul ia terus menghantam sekali ke belakang. Sudah tentu dan ucumu tidak gentar kepada lawan, tapi ia kuat dan salah melukai In Bik, maka terpaksa ia mesti menghindarkan serangan lawan, dengan demikian jarak mereka menjadi tertarik beberapa langkah lebih jauh lagi. Sementara itu Ng-Hing juga sudah merangkak bangun dan ikut mengejar. Tapi mereka pun tidak berdaya karena mesti ingat pada keselamatan In Bik yang tertawan musuh. Terpaksa mereka hanya mengejar terus, tapi tak berani menyerang. Kemana Bun Ting Bik lari, ke situ juga mereka mengudak sehingga akhirnya sampai di sebuah selat gunung yang sudah mebeku menjadi es setelah kejar-mengejar melalui selat es dan memblok ke suatu lereng es. Tiba-tiba tertampak puncak es di depan sana menyemburkan hawa panas dan lapisan es di sekitarnya sama mencair, percikan air berhamburan di udara sehingga menimbulkan warna-warni di bawah cahaya seng suria yang gilang-gemilang. Kiranya daerah dataran tinggi di wilayah barat laut banyak terdapat pegunungan berapi di bawah tanah, cuma saja gunung api yang sudah sekarat, artinya sudah hampir mati, hanya permukaannya saja yang masih menyemburkan air panas. Tapi bagi dan ucumu biarpun waktu itu di depannya menghadang sebuah gunung berapi hidup juga pasti akan diterjangnya. Apalagi saat itu jarak lembah es itu masih beratus-ratus meter jauhnya dari pancuran air panas di atas puncak gunung itu. Saat itu bunting bik sedang mendaki sepotong cadas es yang menonjol. Mendadak ia terpleset dan hampir-hampir jatuh. Tentu saja cumu sangat girang kesempatan itu segera digunakan untuk menutuk dari jauh dengan tenaganya yang kuat. Terdengar bunting bik berteriak sekali, dan pada saat itulah telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Mendadak batu es yang diinjaknya telah retak, menyusul terdengarlah suara letusan yang gemuruh, suatu arus air basa konyong-konyong menyembur ke atas. Keruan semangat bunting bik serasa terbang ke awang-awang saking kagetnya. Cepat ia lemparkan in bik sekenanya dan mendadak ia melompat sekuatnya dengan tujuan menghindarkan tempat bahaya. Dalam keadaan berbahaya itu pun dan ucumu juga melompat ke atas. Cuma tujuannya bukan bermaksud menghindarkan tempat bahaya itu, melainkan menubruk ke arah in bik. Ketika in bik dilemparkan ke atas batu es yang mendadak retak dan dibanjiri air bah, seluruh badan nona itu sudah terendam di dalam air, hanya rambut dan tangannya yang kelihatan di permukaan air. Kiranya tempat di mana mereka berpijak itu di bawahnya adalah sebuah sungai es di permukaan sungai telah membeku, tapi bagian bawah arus sungai masih terus mengalir. Oleh karena dekat di situ ada sumber air hangat gunung berapi, maka lapisan es yang beku di permukaan. Sungai tidak tebal. Ketika ada sepotong batu es retak di injak bunting bik, seketika terjadilah reaksi berantai dan mengakibatkan batu-batu es di sekitarnya retak semua, seketika pulihlah keadaan asalnya, air sungai penuh batu es yang terapung dan arus sungai mengalir dengan derasnya. Ketika cumu melompat maju hendak menyamret indik, tapi di bagian bawah menjadi kehilangan tempat berpijak, sebab di sekelilingnya hanya arus sungai belaka. Sedapat mungkin cumu berusaha mengejut tubuhnya, tapi bagaimanapun juga susah untuk melintasi sungai yang puluhan meter lebarnya itu. Maka akhirnya dia bersama indik terjeblos ke dalam sungai dan terhanyit oleh arus sungai yang deras. Cumu tidak dapat berenang, terpaksa ia hanya mengandalkan lewekangnya yang tinggi untuk menahan napas berbareng ia merangkul indik sekencangnya supaya tidak terhanyit oleh arus. Dalam keadaan tak bisa berbuat apa-apa, terpaksa cumu hanya pasrah nasib saja. Bun Ting Bik sendiri juga tidak dapat melompat ke tepi sungai, waktu turun ke bawah, kebetulan kakinya menginjak sepotong batu es yang terapung. Tapi kebetulan pula In Hing berada di sebelahnya, dengan berpegang pada sepotong batu es terapung, In Hing tidak sampai tenggelam ke dasar sungai, maka ia sempat menggunakan sebelah tangannya untuk menghantam sekali pada Bun Ting Bik. Menghadapi bencana es longsor yang tak terduga-duga itu, Bun Ting Bik sudah ketakutan setengah mati, sudah tentu ia tak menduga di sebelahnya terdapat musuh, pula tidak sempat menangkis, seketika ia kena dihantam hingga terjungkal dan tenggelam di tengah arus sungai yang deras. Haha, bangsat tua. Akhirnya aku dapat membalas sekali pukulan pada Muser In Hing dengan tertawa gembira. Tapi belum lenyap suara tertawanya sekonyong-konyong batu es yang dibuat pegangan itu pun pecah, seketika In Hing kehilangan sandaran dan ikut terhanyut pula di tengah gelombang air sungai yang mengamuk. Bencana yang mendadak itu benar-benar tak terduga sama sekali. Saat itu Kang Hei Tian baru saja turun dari Leng Chiu Hong, ketika mendengar suara gemuruh retaknya batu es, cepat ia memburu tiba, sampai di tepi tebing, dilihatnya di bawah situ sebuah sungai dengan arusnya yang bergolak, sedangkan Dan Ucu Mu dan In Hing kakak beradik sudah tak tertampak bayangannya. Hei Tian berteriak-teriak memanggil, tapi yang terdengar hanya suara gemuruhnya gelombang arus sungai yang mengamuk. Seperti orang gila Hei Tian berlari-lari menyusur tepi sungai hingga beberapa li jauhnya, akhirnya ia menghadapi jalan buntu karena di depan hanya tebing curam belaka, terpaksa ia berdiri terpaku di situ memandang gelombang sungai yang mendampar-dampar, dia hendak menangis tapi tak keluar air matanya, pandangannya serasa gelap dan perasaannya hampa. Entah sudah berapa lama, akhirnya didengarnya suara seorang yang balas asih sedang memanggilnya, Hei Ji, marilah kita pergi dari sini. Itulah Hoa Tian Hang yang telah menyusul tiba. Maka menangislah Chang Hei Tian seperti anak kecil, katanya dengan sedih, mereka, mereka telah terhanyut tanpa bekas. Ya, apa boleh buat, semuanya tergantung takdir, nasib orang siapa yang tahu ujar Tian Hong. Diharap saja mereka akan dapat selamat biarpun tak pandai berenang, tapi dengan ilmu silat mereka yang tinggi, mungkin mereka dapat menahan hawa dingin dan tidak sampai meninggal di dalam sungai. Semoga mereka terdampar ke tepi sungai atau akhirnya diketemukan orang dan tertolong. Sudah tentu Hei Tian tahu apa yang dikatakan ayah angkatnya itu hanya sekadar untuk menghiburnya saja. Tidaklah mungkin di pegunungan es itu kebetulan ada orang lewat yang dapat menolong dan ujumu bertiga. Padahal meski lahirnya Hoa Tian Hang berlaku sangat tenang dan menghibur Kang Hei Tian, tapi batinnya sebenarnya juga sangat susah. In Hing dan In Bik ikut padanya dalam perjalanan ini, kalau terjadi apa-apa atas diri muda-mudi itu sudah tentu dia malu untuk bertemu kembali dengan In Chiao. Jadi sebenarnya di dalam batin Tian Hang jauh lebih sedih daripada Kang Hei Tian. Tapi dia sudah kenyang asam garam, dalam segala hal ia bisa berlaku lebih tenang. Apakah kita akan meninggalkan mereka begini saja tanya Hei Tian dengan sedih. Paling penting sekarang kau harus memberitahukan kejadian ini kepada saudara cumu, ujar Tian Hang. Aku sendiri akan melintasi pegunungan ini untuk mencari muara sungai, bila dapat ku ketemukan mereka, boleh jadi akan dapat segera ditolong. Hei Tian menjadi teringat kepada Kho Tiong Lian, tapi ia pun merasa khawatir membiarkan Hoa Tian Hang sendirian mencari jejak dan ujumu bertiga. Namun Tian Hang telah berkata, Aku sudah biasa berkelana di pegunungan, maka kau jangan khawatir. Sebaliknya kau seorang diri mesti pergi ke negeri kumbran yang masih asing bagimu, yang akan kau cari adalah putri kerajaan masar yang sedang bersengketa dengan mereka, Mungkin di mana-mana akan bertemu musuh, untuk ini hendaklah kau berlaku hati-hati. Ya, sebenarnya lebih baik kalau kau pulang dulu untuk memberitahukan hal ini kepada Yap Tiong Xiao, tapi urusan adik perempuannya memang juga mendesak, pula di sini sudah termasuk wilayah negeri kumbran, maka aku pun susah untuk bicara lagi, pendek kata segala sesuatu hendaklah kau berlaku hati-hati. Begitulah sesudah Tian Hang berjanji pula akan menyusul ke kumbran bila dapat menemukan dan ucumu bertiga dan Kang Hei Tian Li minta mencari kabar rintik, kemudian mereka lantas berpisah. Ada pun tentang keadaan dan ucumu yang terhanyit oleh arus sungai yang deras itu, dengan susah payah terkadang ia sempat meloncat ke permukaan air untuk berganti napas. Untung lukangnya sangat tinggi, sesudah bernapas ia lantas dapat bertahan lebih lama. Di tengah gelombang arus itu selalu ia merangkul inbik dengan kencang, dikala mumbul ke atas air untuk bernapas ia pun membawa serta inbik sekalian. Suhu di bawah air selamanya lebih hangat daripada di permukaan air, di dasar sungai itu paling dingin juga bertahan antara 4 derajat Celcius dan hanya bagian atas saja yang membeku menjadi es, bagian bawah selamanya tak pernah beku. Sebab itulah meski lukang inbik lebih lemah, tapi tidak sampai mati beku. Karena tidak dapat berenang, sudah tentu dan ucumu sangat khawatir, meski tenaganya kuat, akhirnya ia menjadi lemas juga, pandangannya mulai buram. Inbik yang dirangkul olehnya lamat-lamat juga tidak bergerak lagi sama sekali. Diam-diam cumu mengeluh apakah mereka akan terkubur di dasar sungai itu? Selagi cumu merasa putus asa, tiba-tiba terasa arus sungai menjadi lamban, kiranya mereka sudah terhanyut keluar dari selat sungai yang sempit, sekarang permukaan sungai sangat lebar, tanahnya lebih datar sehingga aliran air tidak sederas tadi. Waktu cumu sekuatnya meloncat lagi ke permukaan air, tiba-tiba dilihatnya di depan sana ada sepotong batu es terapung yang besar, ke depan lagi batu es terapung itu semakin banyak sehingga mirip getek atau rakit saja. Kiranya muara sungai ini sudah sangat jauh jaraknya dari gunung api, hawa udara sangat dingin sehingga batu es terapung itu sangat keras terbeku, ke depan lagi bahkan permukaan air sungai juga membeku menjadi es dan ucumu sangat girang, sekuatnya ia memegang ujung batu es terapung dan mendadak ia meloncat ke atas, ia membawa inbik naik ke atas rakit es itu. Meski keadaan cumu sudah lemas, tapi dalam girangnya ia menjadi lupakan keadaannya sendiri, segera ia memondong inbik, ia keluarkan ginkangnya dan melompat dari satu batu es ke batu es terapung yang lain sehingga akhirnya dapatlah mencapai tepian dengan aman. Sesudah meletakkan inbik ke tanah, cumu coba memanggilnya beberapa kali, tapi kedua matu nona itu tertutup rapat, mukanya pucat menghijau, sedikit pun tidak bisa bergerak lagi. Hanya perutnya tampak gembung, terang nona itu telah banyak kemasukan air sungai. Cumu tidak ingat pada keletihannya sendiri, pula tidak menghiraukan pembatasan antara pria dan wanita lagi, segera ia mengurut dan memijat indik, sesudah tenggorakan nona itu mengeluarkan suara. Lalu ia pegang kakinya dan dijungkir sehingga nona itu memuntahkan air yang tertahan di dalam perutnya. Sejenak kemudian perlahan-lahan inbik mulai siuman, tapi tetap lemas dan susah untuk bicara. Segera cumu membantunya dengan menyalurkan hawa murni sendiri untuk melancarkan darah si nona. Selang agak lama, akhirnya dapatlah inbik bersuara perlahan. Adik bik, adik bik seru cumu. Perlahan-lahan inbik membuka matanya, tanyanya dengan bingung, Hi, dimanakah aku berada? Apa di alam mimpi? Ya, kita memang habis bermimpi buruk ujar cumu dengan senyum getir. Tiba-tiba inbik teringat kembali apa yang sudah terjadi. Katanya, Hi, bukankah kita terjerumus ke dalam jurang dan tentu, Ya, tentu engkau yang telah menyelamatkan aku? Apakah kau telah membinasakan bangsa si bun itu? Tidak perlu dibinasakan juga dia sudah mati tenggelam, lalu dan ucumu menceritakan apa yang sudah terjadi. Wah, celaka, dimanakah kakak Hing? Apakah dia juga selamat seru inbik dengan khawatir? Jangan khawatir, ku yakin dia pasti juga akan selamat, ujar cumu. Tapi dia tak bisa berenang, kata inbik. Bukankah aku pun tak bisa berenang? Dan kita toh dapat menyelamatkan diri, sahut cumu. Karena itu inbik agak terhibur dan lega. Melihat nona itu basah kuyuk pakaiannya, tertampak agak gemetar, terang sangat kedinginan, diam-diam cumu menjadi bingung, kemana aku harus mencari pakaian untuk menyalin bajunya yang basah? Apalagi mesti mencari makanan pula untuk tangsal perut. Selagi cumu merasa bingung, tiba-tiba terdengarlah suara seruling yang sayup-sayup merdu entah dari mana datangnya. Seketika semangat cumu terbangkit, serunya hi, dengarlah, ada suara seruling, besar kemungkinan di sekitar sini ada rumah tinggal orang. Ia coba mendengarkan lagi. Ia menjadi terkejut, ternyata suara seruling itu berkumandang dari tempat yang sangat jauh, hal ini menandakan lewekang peniup seruling itu pasti sangat kuat, yang aneh ialah lagu yang dibawakannya adalah sama dengan lagu yang ditiup seruling. Si pemuda baju putih di atas Leng Chiu Hong. Diam-diam ia berpikir, sungguh tidak nyana bahwa pemuda yang aneh itu pun berada di sekitar sini, entah Nona Hoa dibawanya ke sini atau tidak. Biarpun belum diketahui kawan atau lawan, tapi orang muda itu tampaknya bukan orang jahat. Namun begitu dia berada bersama Hu Kau Chu dari Tian Mo Kau, betapapun aku harus waspada padanya. Melihat Cumu termenung, segera Indik bertanya, apa yang kau pikirkan, kakak Cumu? Jika di sekitar sini ada tempat tinggal orang, marilah kita lekas ke sana. Adik Bik, sebaiknya kau bersembunyi di sini dulu, di sana ada sebuah gua karang, boleh kau berteduh di situ, biarlah aku menyelidiki dulu siapakah peniup seruling itu, agar kita tidak terjebak ke perangkap musuh. Baiklah, dengan pakaian yang basah kuyuk begini memangnya aku pun malu untuk berkunjung ke rumah orang, ujar Indik. Lalu Cumu membawa Indik ke dalam gua karang itu, ia pesankan pada Nona itu agar menunggunya di situ, kemudian ia tinggal pergi. Saat itu sudah tengah malam, lapisan salju yang tertimpa rembulan muda membuat suasana cukup terang. Dengan ginkang yang tinggi cumu berlari di tanah salju itu. Sesudah melintasi sebuah lereng gunung ia merasa badannya agak hangat, rasa dingin dari pakaian yang basah sudah tak terasa lagi. Tertampak di depan sana ada serumpun pepohonan, selang tak lama lagi, keadaan bangunan di balik pohon-pohon itu pun kelihatan dengan jelas. Bangunan itu terdiri dari beberapa gedung yang berderet-deret dengan megahnya. Genting-genting bangunan itu rupanya adalah genting kaca sehingga mengeluarkan cahaya kemiluan ketika tertimpa sinar rembulan. Diam-diam Cumu sangat heran, pikirnya, asal usul pemuda baju putih itu benar-benar sangat aneh. Dia tinggal di sebuah rumah es di atas lengciuh hang yang terpencil, di sini terdapat pula kediamannya yang megah mirip istana. Biarlah ku selidiki asal usulnya dahulu. Dalam pada itu suara seruling tadi bergema pula. Lagunya sedih menawan hati, meski Cumu bukan ahli seni suara, tapi ia pun menjadi heran ada dendam perasaan apakah atas diri pemuda baju putih itu? Ah, apa barangkali dia pun merindukan Nonahok ah? Suara seruling itu seperti penunjuk jalan bagi Cumu, maka dalam sekejap saja ia sudah sampai di tempat tujuan, dengan enteng ia melompati pada tembok dan dengan gampang dapat menemukan tempat peniup seruling itu. Di belakang rumah ada sebatang pohon besar yang cukup untuk dipakai sebagai tempat sembunyi. Cumu melompat ke atas pohon. Dari situ ia melongok ke bawah, tapi ia menjadi tercengang. Ternyata peniup seruling itu bukan si pemuda baju putih seperti dugaannya semula, tapi adalah seorang nona jelita. Namua begitu, dari roman mukanya dapatlah Cumu mengenal dia bukan lain adalah si pemuda baju putih yang dilihatnya di Leng Chiu Hong. Bahkan seruling kemala yang masih dipegangnya itu pun sama. Cumu merasa seperti baru sadar dari sebuah impian buruk dan sekarang kembali berada di dunia mimpi pula, sungguh tak dinyana bahwa dia sebenarnya adalah seorang wanita. Kiranya Danu Cumu juga mempunyai perasaan yang sama seperti Kang Hei Tian, yaitu berharap agar Hoa Impik mendapatkan jodoh lain yang setimpal. Dan si pemuda baju putih yang diketemukan di atas Leng Chiu Hong itu adalah calon yang mereka harapkan dapat merangkap perjodohan dengan Hoa Impik mengingat mereka telah tinggal bersama selama itu dan yang satu telah diselamatkan oleh yang lain, kejadian demikian tentu akan memudahkan berlangsungnya perjodohan, dan bila hal ini terlaksana, maka kesulitan Kang Hei Tian selama ini akan berakhir. Siapa tahu sekarang pemuda yang mereka anggap setimpal menjadi suami Hoa Impik tahu-tahu adalah wanita juga. Keruan Cumu menjadi kecewa, dalam keadaan limbung hampir-hampir ia terjatuh dari atas pohon. Sungguh kejadian di luar dugaan ini membuat Danu Cumu menjadi bingung, apakah meski menemuinya di dalam rumah atau tinggal pergi saja? Tiba-tiba terdengar Nona di dalam rumah itu sedang memanggil, Maisah. Lalu terdengar suara jawaban seorang wanita lain, waktu kerai tersingkap, masuklah seorang pelayan, katanya dengan tertawa, Si Ocia, sudah jauh malam masih belum tidur, apakah engkau masih memikirkan urusan Nona Hoa itu? Ya, nasib Nona Hoa memang sangat harus dikasihani, tapi wanita yang harus dikasihani di dunia ini tidak hanya dia seorang saja, ujar si Nona dengan terharu. Nyata yang sedang mereka bicarakan pasti adalah Hoa Inpik. Diam-diam Cumu bersyukur pula karena Nona itu memang berada dalam keadaan baik-baik. Kemudian si Nona berbisik-bisik dengan pelayannya, entah apa pula yang dibicarakan. Tak lama, pelayan itu lantas keluar dari kamar si Nona. Cumu menduga pelayan itu tentu akan pergi menjenguk Hoa Inpik, maka diam-diam ia mengikut di belakangnya. Benar juga, pelayan itu terus menuju ke belakang suatu taman, di tengah taman itu terdapat sebuah umpang yang cukup luas, di tengah umpang terdapat pula sebuah rumah yang indah. Sesudah melalui sebuah jembatan gantung, tiba-tiba pelayan itu memperlambat jalannya, sambil berjinjit-jinjit ia mendekati rumah itu. Pada saat itulah dari dalam rumah terdengar suara seruan girang seorang Nona, Heiko! Heiko! Terang itulah suara Inpik. Walaupun sudah menduga Inpik berada di situ, namun suaranya toh membuat Cumu bergirang pula. Dengan perlahan ia mendekati si pelayan. Tampaknya pelayan itu sedang memperhatikan gerak-gerik di dalam rumah sehingga Cumu hampir berada di sampingnya baru ia tahu. Tapi sebelum ia bersuara, secepat kilat dan ucumu sudah menutup hiatu yang membuatnya kaku dan bisu untuk sementara. Pada saat lain tiba-tiba Cumu mendengar suara seorang lain sedang berkata di dalam rumah itu, Aku adalah Inhing, Nona Hoa, apakah kau masih ingat padaku? Maka terdengar Inpik berseru kaget, katanya, Hi, kenapa kau adanya? Eh, tempat apakah ini? Apakah aku dalam mimpi? Dari mana kau bisa berada di sini? Rupanya kedua muda-mudi itu baru saja mendusin. Mungkin Inhing merasa pedih karena dirinya salah disangka sebagai kan heitian, maka suaranya tadi agak cemplang. Bahwasanya Inhing juga berada di dalam rumah itu, sungguh hal ini sama sekali di luar dugaan dan ucumu. Sekejap itu sungguh ia merasa seperti sedang mimpi belaka. Maka terdengar Inhing sedang berkata, Ya, aku sendiri pun heran. Aku masih ingat, aku terhanyut di tengah arus sungai, kenapa sekarang aku berada di sini? Pakai yang ku juga sudah tertukar. Eh, nona hoa, bukannya aku sengaja masuk ke dalam kamarmu, sebelumnya aku tidak tahu bahwa engkau juga berada di sini. Aku pun tidak kenal tempat ini, sahut in pik. Wah, tampaknya kita sama-sama telah dipermainkan orang. Kemudian kedua muda-mudi itu agaknya telah berbangkit. Tak lama kemudian terdengar Inhing berkata, Sungguh aneh kenapa rumah itu dibangun serapat ini, sama sekali tak kelihatan sebuah pintu pun. Diam-diam cumu berpikir apakah barangkali rumah ini sama seperti rumah es di atas Leng Chiu Hang itu dan harus melalui jalan di bawah tanah untuk bisa keluar masuk. Sebenarnya ia ingin lantas bersuara, tapi demi ingat kata-kata dipermainkan orang yang disebut Inpik tadi, tiba-tiba hatinya tergerak dan tidak jadi memanggil kedua muda-mudi itu. Ia yakin beradanya Inhing dan Inpik di dalam suatu rumah itu tentu sengaja diatur oleh pemilik rumah itu dan mempunyai maksud tertentu. Hi, aku ingat seakan-akan ada seorang ngona berbaju putih selalu berada di sampingku, entah siapa dia tiba-tiba Inpik berkata. Aku pun merasa seperti pernah dijenguk oleh ayahku, oleh He Tian, dan kalian kakak beradik pula serta lain-lain lagi. Ah, kau hanya mimpi saja, ujar Inhing dengan tertawa. Ya, nona baju putih itu pun mengatakan aku telah bermimpi, tapi aku sendiri menjadi bimbang apakah mimpi. Atau sungguh-sungguh, ujar Inpik. Pula nona baju putih itu manusia tulen atau cuma halayanku saja, entahlah, aku pun tidak tahu pasti. Kukira nona baju putih itu benar-benar ada orangnya, justru dia yang telah menyelamatkan kau, kata Inhing. Dan kau memang telah mendengar suara Kang Suheng ketika berada di Leng Chiu Hong? Ya, aku pun berpendapat demikian, kata Inpik. Di manakah Leng Chiu Hong itu? Aku bersama Kang Suheng dan ayahmu sekalian hendak pergi ke kunderan. Taulah aku, tentu kalian bersama He Tian hendak pergi mencari nona kok bukan selain pik dengan suara hampa. Diam-diam dan ucumu merasa heran, dari manakah Inpik mendapat tahu hal itu? Ia menduga air muka si nona tatkala itu tentu sangat kecewa. Maka terdengar Inhing telah menjawab, Tidak, aku dan adikku justru datang untuk mencari kau, sebab aku, aku pun tidak ingin bertemu dengan Kok Tiong Lian lagi. Tiba-tiba Inpik meneteskan air mata, katanya dengan terharu, Terima kasih, ku kira di dunia ini selain ayahku, sudah tiada orang lain lagi yang ingat padaku. Orang duka berhadapan dengan orang sedih, dalam sekejap itu perasaan kedua muda-mudi itu sama-sama terharu. Tanpa terasa Inhing telah memegang tangan Inpik, katanya, segala sesuatu di dunia ini masing-masing memang mempunyai jodoh sendiri-sendiri. Sekarang aku sudah paham. Mungkin kau pun tahu bahwa aku pernah penuju Tiong Lian, tapi ketika aku tahu bahwa hatinya telah terisi, tatkala itu aku pun sangat berduka. Tapi sekarang aku bergirang malah bagi mereka, sebab bila mereka merasa bahagia, maka aku pun akan sangat bahagia. Ucapan Inhing ini dimaksudkan untuk menghibur Inpik, tapi juga untuk menghibur dirinya sendiri. Tapi apa yang dikatakan Inhing itu pun merupakan apa yang hendak diucapkan Inpik. Seketika itu Inpik seperti dikempelang satu kali, meski hatinya tetap luka, tapi orangnya sudah sadar kembali. Sungguh sangat kebetulan bahwa Inhing dan Inpik justru senasib dan mempunyai perasaan yang sama, karena itu ucapan masing-masing menjadi lebih meresap ke dalam lubuk hati mereka. Dengan air mata bercucuran Inpik juga memegang tangan Inhing dengan erat dan penuh haru. Meski air mata memenuhi pipi si Nona, tapi Inhing dapat merasakan bahwa kini sudah habis hujan terbitlah terang. Pada saat itu dan ucumu yang mendengarkan di luar rumah menjadi paham juga duduknya perkara. Kiranya si Nona baju putih memang mempunyai tujuan tertentu dengan menaruh Inhing dan Inpik di dalam suatu kamar yang sama. Cumu sendiri tidak tahu bagaimana jadinya dengan kedua muda mudi itu kelak, yang terang mereka sekarang tidak merasakan kekosongan hati lagi. Dalam keadaan lemah, perasaan setiap orang memang perlu saling hibur di antara orang-orang yang senasib dan rasa kesal mereka tentu akan banyak berkurang. Kedatangan cumu ini sebenarnya hendak mencari Inpik, tapi sekarang setelah paham maksud tujuan si Nona baju putih, ia urungkan niatnya dan tidak ingin mengejutkan Inpik dan Inhing. Segera ia meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah depan tadi. Setelah mengikuti semua kejadian itu, cumu lebih yakin lagi bahwa si Nona baju putih pasti tiada mempunyai maksud jahat. Sementara itu sudah lewat tengah malam, cumu pikir si Nona baju putih tentu belum tidur karena lagi menantikan kembalinya si pelayan yang ditutupnya itu, pelayan itu sedikitnya satu jam lagi baru dapat bergerak dengan sendirinya. Maka ia ambil keputusan hendak pergi menemui si Nona baju putih. Tapi baru saja ia sampai di depan rumah itu, tiba-tiba terdengar suara aman binatang buas, terang itulah suara Kim Mo Soan. Cumu terkesiap, pikirnya, ya, hampir-hampir aku lupa bahwa hukau cu dari Tian Mo Kau itu pun berada di sini. Karena itu segera cumu mengubah rencananya, segera ia menyusur ke depan dengan ginkang yang tinggi. Baru saja ia melalui sebuah gunung-gunungan di pojok taman situ, tiba-tiba tertampak seorang lelaki sedang mendatangi dengan mengomel sendiran, tengah malam buta begini orang disuruh melayani binatang kurang ajar itu. Dasar tukang gegares, sudah makan dua ekor kelinci masih kurang. Untung di dalam dapur masih ada daging lembu, biarlah ku berikan saja ini. Memangnya dan ucumu sedang kelaparan, ketika mengendus bau daging masak yang mungkin baru saja diangkat dari wajan, tentu saja hal itu sangat kebetulan baginya. Dari samping segera ia menutupnya, lalu menyambar daging yang di bawah lelaki itu. Daging itu memang masih hangat, tanpa pikir lagi segera ia menggerogotinya dengan lahap. Kiranya daging itu adalah daging yak, semacam lembu yang hanya terdapat di daerah dataran tinggi Tibet dan sekitarnya, daging yak jauh lebih halus dan lezat daripada daging lembu jenis lain. Apalagi dalam keadaan lapar, maka cumu merasa daging itu jauh lebih enak daripada daerah yang pernah dirasakannya di dalam istana sendiri. Diam-diam ia merasa gelipula bahwa seorang raja ternyata sekarang mesti berebut pangan dengan hewan. Setelah kenyang menangsal perut, semangat cumu menjadi bertambah. Sementara itu ia sudah sampai di tempat. Tadi, ia bersembunyi pula di atas pohon semula untuk mengintai keadaan di bawah. Benar juga tertampak Lehoxing sudah berada di dalam kamar dan sedang bercakap-cakap dengan si nona baju putih. Ternyata kau juga pandai merangkap perjodohan orang, demikian terdengar Lehoxing sedang berkata dengan tertawa. Tapi apakah dapat jadi atau tidak tergantung pada mereka sendiri, ujar si nona? Sungguh aku tidak tahu di mana kehebatan bocah itu sehingga begitu banyak nona jelita yang jatuh hati padanya, kata Lehoxing. Si nona baju putih tampak tertawa, sahutnya, tentu disebabkan gurunya, makanya kau benci padanya bukan? Dan nona hoa sesungguhnya juga sangat kasihan, kata Lehoxing menyimpangkan kata-kata si nona. Nyata ia tidak suka mengungkit diri Kim Sih dan Leh Sengiam di masa lalu. Dan entah siapakah pemuda itu? Hi, apakah kau kira aku sembarangan menjodohkah orang saja sahut si nona dengan tertawa? Sudah tentu aku sudah mencari tahu dengan jelas. Pemuda itu adalah putra Incheng Cu dari Cui Incheng. Malahan Nen Chiau adalah sobat baik mendiang ayahku. Mendengar itu dan ujumu menjadi girang. Pikirnya, kiranya si nona ini mempunyai hubungan baik dengan Incheng Cu, pantas dia telah menyelamatkan Inching dan hendak menjodohkan dia pula. Jika dia tahu kedatanganku, tentu dia akan menyambut aku dengan baik. Dalam pada itu terdengar si nona sedang tertawa dan berkata, Le siok siok, kau sendiri memerlukan aku jadi comblang atau tidak? Ah, nona giok suka bergurau, sahut lehoxing dengan nada kemalu-maluan. Bukankah kau senantiasa terkenang kepada bibi Karani, sahut si nona mengolok-olok? Karani adalah nama pribadi Tianmo Kaucu. Tentang lehoxing jatuh cinta kepada Tianmo Kaucu memang sudah didengar oleh orang bulin, namun bagi dan ucumu baru pertama kali ini mendengarnya. Diam-diam ia merasa heran dan geli pula, pikirnya, meski usia lehoxing sudah lebih 20 tahun, tapi tingkah lakunya masih kekanak-kanakan. Sebaliknya usia Tianmo Kaucu jauh lebih tua dari dia, bahkan lebih pintar dan lebih masak, segalanya sangat berbeda dengan lehoxing, bagaimanapun susah untuk dipercaya bahwa mereka dapat terangkap menjadi jodoh. Tapi lehoxing justru telah jatuh cinta padanya, nyata cinta itu memang buta. Mungkin karena olok-olok si nona tadi dan lehoxing menjadi kikuk. Maka si nona telah berkata pula dengan tertawa, Le siok-siok, kau telah membantu aku, maka aku pun akan membantu kau, maukah aku menjadi comblang bagimu? Tiada gunanya, nona giok, ujar lehoxing sambil menghela nafas. Masakah dia sendiri tidak tahu perasaanku, tapi dia selalu menganggap aku sebagai adiknya saja, sungguh aku sendiri tidak tahu kera bagaimana membikin suka dia. Aku menjadi khawatir kalau, kalau dia tertipu oleh orang Shibun itu. Dia takkan tertipu, jangan khawatir, ujar si nona. Aku cukup tahu isi hati bibi karani. Dia ingin membangun Tianmokau, maka dia hanya menginginkan bantuan tenaga bunting bi saja, tentang pribadi orang Shibun itu bibi sudah cukup tahu. Menurut aku, orang yang benar-benar disukainya tak lain tak bukan adalah engkau. Lehoxing terdiam sejenak, kemudian ia berkata, perasaannya susah untuk diraba, ia pun tidak suka orang luar mengetahui urusanku dengan dia. Nona Giyok, terima kasih atas maksud baikmu, lebih baik kau jangan, jangan. Kau sangat ingin, tapi tidak berani minta aku menjadi comblamu, goda si nona dengan tertawa. Baiklah, jika begitu boleh kau meneruskan usahamu sendiri. Aku dapat menyarankan padamu, boleh kau memberikan sesuatu barang kesukaannya, saking girangnya mungkin dia akan. Apakah kau tahu apa yang menjadi kesukaannya tanya Lehoxing? Dia paling sayang pada Roman mukanya, takut tua, sahut si nona. Maka aku akan memberikan setangkai bunga teriwarna yang aneh itu padamu. Bunga ini telah diambil kakakku setangkai, aku sendiri masih mempunyai dua tangkai. Bicara tentang kakakku, aku menjadi khawatir baginya, entah usahanya akan lancar atau tidak, pasti berhasil dengan baik, aku sudah meminjamkan seekor Kimo Soan padanya, ujar Lehoxing. Dia telah membawa bunga ajaib pemberianmu, dibantu pula Kimo Soan, ku kira usahanya pasti akan berhasil dengan baik. Apa yang mereka bicarakan itu sudah tak diketahui dan ucumu, tapi dapat diduganya bahwa pasti mempunyai hubungan dekat dengan Tian Mo Kau, dengan sendirinya asal-usulnya menjadi lebih susah untuk diselidiki. Maka terdengar si nona sedang berkata pula, baiklah, semoga benar seperti apa yang kau katakan. Aku pun berdoa semoga urusan ini bisa terlaksana dengan baik. Setangkai bunga ini boleh kau ambil saja. Dengan girang Lehoxing menerima hadiah itu, lalu ia mohon diri untuk pergi. Si nona tampak termenung sambil bertopang dagu di ambang jendela menyaksikan kepergian Lehoxing, ia menggumam sendiri semoga semua kekasih di dunia ini dapat terkabul semua cita-cita mereka. Sekarang hanya tinggal nona Hoa dan Ingkong Cuyi saja, entah bagaimana dengan mereka sekarang. Eh, kenapa maisah masih belum tampak kembali? Dan selagi cumuh hendak melompat turun untuk menemui si nona, tiba-tiba terdengar suara aman Kimo Soan yang menuju ke arah sini. Ia menjadi heran apakah Lehoxing telah putar balik lagi. Tapi segera tertampaklah seekor Kimo Soan sedang mendatangi dengan membawa seorang lelaki dan seorang wanita. Baru sekarang ia tahu ada Kimo San yang lain, begitu pula kedua orang itu bukanlah Lehoxing. Koko, Kongcu, kalian sudah datang tiba-tiba si nona baju putih tadi telah berseru. Kiranya lelaki yang baru datang ini adalah kakak si nona, dan si wanita yang disebut sebagai Kongcu, Putri Raja, itulah yang mengherankan dan ucumu. Tempat ini adalah wilayah Kerajaan Kunberan, jika demikian tentu adalah Putri Raja Kunberan. Sungguh luar biasa bahwa seorang putri melarikan diri dengan seorang pria di tengah malam buta. Kera lari binatang ini benar-benar sangat cepat sehingga dalam sekejap saja pasukan pengejar musuh sudah ketinggalan jauh, ujar Kongcu itu dengan tertawa. Ya, untung ada binatang ini, kata lelaki tadi sambil menepuk-nepuk bunggung Kimo Soan dan menyuruhnya pergi. Lalu ia bertanya pada adiknya, ketika kami datang, kebetulan melihat lehu kaucu baru saja hendak pergi, kenapa begitu buru-buru? Sama halnya seperti kau, dia juga buru-buru ingin memberikan setangkai bunga si cantik di dalam salju kepada kekasihnya, sahut si nona baju putih dengan tertawa. Haha, bunga yang ku terima dari kau itu justru telah ku berikan kepada seorang yang aku paling benci, ujar si lelaki. Hi, jadi tidak kau berikan kepada Kongcu? Tanya si nona dengan heran. Tidak, tapi ku berikan kepada si nenek siluman penjaga Kongcu itu, sahut si lelaki. Dan berkat hadiah itu, maka dia mengizinkan aku menemui Kongcu. Dan sesudah ketiga orang itu mengambil tempat duduk masing-masing, setelah menghela nafas lega, lalu Kongcu itu berkata pula, sungguh bahaya, apabila malam ini kakakmu tidak datang menolong aku, maka besok juga aku sudah akan dipaksa kawin dengan pangeran pelarian dari Nepal itu. Raja dan pangeran Nepal itu membawa banyak pengawal menyelamatkan diri ke tempat kami dan berserikat dengan kakak Baginda, mereka berjanji akan membantu kakak mencaplok. Masar, habis itu kakak akan membantu dia merebut kembali takhtanya. Diam-diam dan ucumu terkejut mendengar cerita itu, sungguh tidak nyana bahwa di balik kejadian mereka terdapat pula muslihat lain. Entah bagaimana keadaan di Nepal sekarang? Apakah Kongcu mendengar siapakah raja yang baru tanya si nona baju putih? Belum diketahui, sahut si Kongcu. Paling akhir ini aku merasa kesal sehingga tidak banyak mencari tahu keadaan di luaran. Moai-moai tentu terkenang pada Tengka Goan bukan tanya si lelaki tiba-tiba. Siapakah Tengka Goan tanya Kongcu? Dia adalah putra Tengkeng Tian dan Pengcoan Tian Li, sahut lelaki itu. Pengcoan Tian Li asalnya adalah putri kerajaan Nepal. Tiga tahun yang lalu Tengka Goan telah datang ke Nepal. Kabarnya pemberontakan kali ini justru dikerahkan oleh Tengka Goan. Waktu itu dia pun lewat di sini dan pernah bertemu sekali dengan Moai-moai. Rupanya sejak itu lantas Moai-moai selalu terkenang padanya. Aku hanya memperhatikan seorang kawan, tapi kau telah menggoda diriku, sahut si nona dengan merah jengah. Eh, koko, kita telah kedatangan seorang tamu yang juga selalu kau kenangkan. Coba kau terkasya pakah dia? Aku tidak pandai main TKTK. Coba kau katakan saja, sahut kakaknya. Inhing dari Cui Incheng, kata si nona. Dahulu sesudah kau kembali dari mengunjungi Inlo Chiampua, bukankankah sering menyebut tentang dirinya kepadaku? Maksudku sebenarnya hendak menjadi comblang bagimu, tapi jika kau sudah mempunyai pilihan sendiri, terpaksa aku tidak jadi, kata kakaknya dengan tertawa. Ha, tentu kau takkan menduga bahwa sekali ini justru akulah yang telah menjadi comblang baginya, ujar si nona dengan tertawa. Mengapa bisa demikian sahut kakaknya dengan heran? Kenapa Inhing bisa berada di sini? Kau akan menjadi comblang baginya, habis siapakah pihak perempuan? Inhing jatuh ke dalam sungai es dan aku yang telah menyelamatkan dia, tutur si nona. Sekarang aku menaruh dia sekamar dengan nona Hoa. Apakah daa nona Hoa sudah baik? Tanya kakaknya. Kemarin aku sudah memindahkan dia ke sini, tutur si nona. Kukira malam ini juga dia sudah dapat sadar kembali dan untuk selanjutnya hawa dingin berbisa dalam tubuhnya itu takkan kumat lagi. Dan begitu mendusin, dia tentu akan melihat Inhing berada di sebelahnya, pasti tidak akan terheran-heran sekali, habis berkata ia lantas cekikikan geli. Kau benar-benar keterlaluan mempermainkan mereka, ujar kakaknya dengan geleng-geleng kepala. Nona Hoa sungguh harus dikasihani, kata si nona. Selang beberapa hari ini dia selalu mengigau dan ternyata tidak permah melupakan bocah shikeng itu. Dari igawannya, tampaknya orang shikeng itu hanya mencintai putri kerajaan masar saja. Karena merasa kasihan padanya, makanya aku sengaja mengatur demikian, biarpun kau anggap aku keterlaluan. Apakah yang kalian maksudkan itu adalah putri masar yang bernama Kok Tiong Lian tiba-tiba Kongcu yang sejak tadi diam saja itu bertanya? Ya, benar, aku justru ingin tanya padamu tentang keadaan putri kerajaan masar itu, sahut si nona. Mendengar adik perempuannya yang menjadi pokok percakapan mereka, sudah tentu dan ucumu pasang kuping dengan penuh perhatian. Maka terdengar Kongcu itu telah berkata, kakaku bermaksud menjadikan dia sebagai sandra untuk menaklukkan masar. Semula diadikurung di dalam kamar tahanan, kemudian hal ini diketahui oleh kakek, entah kenapa orang tua itu ternyata sangat kasih sayang kepada putri masar itu, beliau sendiri telah datang ke tempat tahanan dan melepaskannya sendiri, bahkan mengaku dia sebagai cucunya. Kakak tidak berani bertindak apa-apa. Hanya penjagaan diperkeras dan melarang tawanannya keluar istana, di dalam istana diadikurbolehkan kemanapun dengan bebas. Hati cumu tergetar demi mendengar kabar tentang kok Tiong Lian, baru sekarang diketahui bahwa adik perempuannya itu ternyata sudah tertawan musuh. Berbereng ia pun heran kenapa Maharaja Tua, Ayah Raja yang bertakhta, begitu baik kepada adiknya. Dan jika Tiong Lian diperbolehkan bergerak secara bebas, kenapa dia tidak mau melarikan diri, toh kepandainya tidak rendah? Apakah mungkin karena di kumbran ada seorang sakti yang lihai seperti pos yang hoatsu yang telah menaklukan Tiong Lian? Dalam pada itu terdengar kongcu itu sedang melanjutkan, selain kakek sangat suka pada putri masar itu, bahkan dia pun dapat bergaul dengan baik dan menganggap aku sebagai saudara. Ia pernah minta aku mengirimkan berita tentang dirinya kepada saudaranya yang menjadi Raja Masar, tapi dia tidak tahu bahwa aku pun dalam pengawasan kakak, makanya aku tidak dapat melaksanakan permintaannya itu. Sekarang aku sudah bebas, aku menjadi ingin melakukan sedikit kewajiban baginya. Ini terlalu mudah sekali, dengan menunggang kemosoan, besok juga aku sudah bisa sampai di kota Raja Masar, ujar si lelaki dengan tertawa. Diam-diam cumu tertawa sendiri, ia pikir bukankah sekarang aku sudah berada di sini. Dan selagi ia bermaksud melompat turun untuk menemui mereka, tiba-tiba terdengar suara orang berlari-lari mendatangi sambil berteriak, ada metu-meti musuh menyelundup ke dalam taman, lekas dicari. Kiranya pelayan yang ditutup dan ucumu akhirnya telah ditemukan oleh peronde sehingga suasana menjadi geger. Supaya urasan tidak telanjur unyam, segera cumu berseru, aku bukan tapi baru saja ia bersuara, sekonyong-konyong terdengar rauman kemosoan, berbareng binatang itu sudah lantas menubruk ke atas pohon. Apostrof. Terpaksa cumu menghantam ke bawah, betapapun kemosoan itu tidak tahan akan tenaga sakti dan ucumu walaupun tenaga yang digunakan hanya sebagian saja, kontan kemosoan tertolak ke bawah, namun begitu lengan celana cumu juga telah robek kena dicakar. Cepat cumu melompat turun. Dan belum lagi ia dapat berdiri tetap, dengan cepat luar biasa si lelaki di dalam rumah sudah menubruk keluar, kelima jarinya bagai kaitan terus mencengkeram ke muka dan ucumu. Karena cengkeraman yang hebat itu, terpaksa cumu menangkisnya, walaupun serangan lawan dapat dihindarkan, tapi pergelangan tangan yang dibuat menangkis itu pun terasa sakit. Diam-diam ia terkesiap akan kelihayan lawan. Apakah ingin merampas kembali kongcu? Huh, jangan harap bentak lelaki itu. Rupanya ia salah menyangka cumu sebagai jago yang dikirim dari kunderan. Menyusul kedua tangannya lantas memukul pula, karena dia berlatih di puncak es, maka pukulannya membawa hawa dingin. Cumu tidak berani ayah dan memapak dengan pukulan yang hampir memakan seluruh tenaganya, maka lelaki itu telah tergetar mundur beberapa tindak. Aku bukan orang yang hendak merebut kembali putrimu itu, tapi aku adalah Raja Masar yang justru hendak kalian sampaikan berita itu teriak cumu cepat. Omong kosong, mana mungkin Raja Masar bisa datang kemari bentak lelaki itu tidak percaya dan segera hendak menyerang pula. Syukur putri kerajaan kumberan itu lantas berseru, tahan dulu, to aku. Lekas kau minta maaf. Lelaki itu merandek dan mengurungkan serangannya, sikapnya menjadi kikuk. Tanyanya, apa dia betul-betul adalah Raja Masar sungguh ia tidak habis heran dari mana Kongcu kenal akan Raja Masar? Namua Kongcu sudah lantas maju dan memberi sembah hormat. Karena itu si lelaki menjadi gugup. Lekas ia pun memberi hormat dan berkata, maafkan, hamba tidak tahu akan kedatangan Seri Baginda sehingga telah berlaku sembrono. Cumu tersenyum sambil membalas hormat, sahutnya, aku sendiri pun ingin minta maaf atas kedatanganku yang tidak permisi ini. Sesungguhnya kedatanganku ini justru ingin minta bantuan dan tidak dalam kedudukanku sebagai Raja. Maka hendaklah kita bergaul sebagai teman biasa saja. Danu Cumu hanya bergaya hormat dan seperti hendak membangunkan orang, tapi dari jauh si lelaki dan Kongcu itu merasa seperti diangkat oleh sesuatu tenaga yang tak kelihatan sehingga tidak dapat menyembah. Keruan lelaki itu menjadi terheran-heran, sama sekali tak terduga olehnya bahwa seorang Raja Masar ternyata memiliki ilmu sakti selihai ini. Maka dengan tertawa Cumu berkata, apakah Kongcu merasa pernah kenal memukaku, makanya tahu siapakah aku? Benar, Baginda benar-benar sangat mirip dengan adik Baginda, sahut Kongcu itu dengan tertawa. Baru sekarang si lelaki tadi paham duduknya perkara, kiranya karena Danu Cumu kakak beradik mempunyai wajah yang mirip, maka Kongcu, kekasihnya itu, dapat memastikan Danu Cumu adalah Raja Masar. Dalam pada itu sesudah mengamat-amati Cumu sejenak, tiba-tiba ia berseru, Ah, kiranya kau adalah teman Kang Hei Tian di atas Leng Chiu Hang itu. Ya, tidak nyana kita berjumpa pula di sini sahut Cumu dengan tertawa. Terima kasih atas pertolonganmu kepada kedua kawanku. Sementara itu para hamba yang mencari penjahat itu telah memburu tiba, seorang di antaranya yang ketolol-tololan terus berteriak demi nampak Danu Cumu, Nah, ini dia penjahatnya berada di sini. Hus cepat si lelaki tadi membentaknya, Cuan ini adalah, adalah sobat kami. Lekas kalian enyah. Ya, memang seharusnya demikian, Terima kasih atas kesedihan kalian menganggap aku sebagai sobat, Ujar Cumu dengan tertawa. Melihat keramah tamahan Cumu kakak beradik, Cuan rumah dan putri dari Kunyberan itu menjadi senang. Kata Seng Putri, Sekarang aku bukan Kongcu Kerajaan lagi, Namaku yang sebenarnya adalah Romina. Dan aku bernama Giyokun Lun adik Giyokling Leong, Sambung pemuda tadi. Mendengar nama kedua muda-mudi yang luar biasa itu, Tiba-tiba hati Cumu tergerak, Segera ia bertanya, Ada seorang lociampu dari dunia persilatan, Orang menyebutnya sebagai Kun Lun In Hiap, Pendekar terpendam di pegunungan Kun Lun, Giyok Bin Ko, Entah beliau pernah apa dengan kalian? Giyokun Lun tampak tercengang, Sahutnya, Beliau adalah ayahku, Dari manakah Baginda mengenalnya? Aku pernah mendengar cerita dari guruku, Sahut Cumu. Siapakah guru Baginda tanya Giyokun Lun? Aku satu guru dengan Kang Su Heng, Maka tentu kalian sudah dapat mengetahui siapakah beliau sebut Cumu. Giyokling Leong terkejut, Katanya, Kiranya guru Baginda adalah Kim. Kim Tai Hiap. Pantas kepandaian Baginda begini hebat, Ketika dia mengolok-olok Kang Hei Tian di atas Leng Chiu Hong, Pernah juga dia menyinggung nama Kim Si Ih, Maka sekarang ia menjadi rikuh menghadapi Danu Cumu. Kita sama-sama adalah orang buling, Hendaklah tidak perlu banyak adat dan tidak perlu pakai sebutan Baginda. Segala, Ujar Cumu. Dari guruku pernah kudengar ayah kalian pernah sekali bertempur dengan Jik Sin Chu, Gembong Iblis dari perbatasan Tibet dan katanya iblis itu telah dikalahkannya. Guruku sangat kagum sekali kepada ayah kalian dan pernah tiga kali berkunjung kemari, Cuma sayang tidak pernah berjumpa. Dasar watak Giyokun Lun memang tulus, Segera ia menjawab, Jika Baginda tidak suka sebutan-sebutan yang lumrah, Maka biarlah aku memanggil engka sebagai Cumu To'ako saja. Tentang pertarungan ayah dengan Jik Sin Chu memang pernah terjadi. Cumu To'ako bukan orang asing lagi, Maka biarlah ku katakan terus terang. Dalam pertarungan yang memakan waktu sepanjang hari, Sampai tengah malam ayah telah kehabisan tenaga dan tampaknya sangat berbahaya, Untung saat itu kebetulan In Cheng Chu, In Chiao berlalu di sini dan telah membantu dengan Tai Lik Kim Kong Chiang beliau sehingga iblis itu dihantam ngacir. Ayah terkena racun panas pukulan Jing Sin Chiang iblis itu dan susah disembuhkan, Kemudian beliau mendapat petunjuk orang kosen dan terus melatih luwekang di puncak es, Dengan bantuan hawa dingin dari alam itu ditambah luwekang diri sendiri yang kuat, Barulah dapat memunahkan racun panas dalam badan. Sebab itulah ayah telah pindah dari Kun Lun San ke Leng Chiang dan membangun rumah es di puncak itu. Dengan demikian barulah ayah dapat hidup lebih lama belasan tahun sehingga kami kakak beradik dapat dididik hingga dewasa. Baru sekarang Chu Mu mengetahui sebab musabab hubungan keluarga mereka dengan In Chiao, Lantas Giyok Ling Leong telah menyelamatkan In Hing dan sengaja merangkap perjodohannya dengan Hoa In Pek. Maka berkatalah Chu Mu, kami pun mempunyai hubungan baik dengan In Cheng Chu. Putera putrinya juga dalam perjalanan bersama kami. Dan dimanakah In Cicitanya Giyok Ling Leong? Dia bersembunyi di suatu gua karang sedang menantikan aku, sahut Chu Mu. Karena dia kehabisan tenaga, maka tidak ikut datang bersama aku. Baru sekarang kedua saudara Giyok itu melihat pakaian Chu Mu masih basah, tahulah mereka duduknya perkara. Kata Giyok Ling Leong, kiranya kalian juga jatuh ke dalam sungai. Tidak cuma kami bertiga saja, bahkan Bun Ting Bik, Hu Kau Chu dari Tian Mo Kau juga jatuh ke dalam sungai Es, sahut Chu Mu dengan tertawa. Waktu tertimpa bencana, aku berada bersama nona In, sedangkan Into Ako berada tidak jauh dengan Bun Ting Bik, sayup-sayup aku mendengar orang Shibun itu kena dihantam oleh Into Ako, lalu ia pun menceritakan kejadian kemarin secara ringkas, kemudian tanyanya. Waktu kau menolong Into Ako, apakah tidak mendapatkan Bun Ting Bik di sana? Tidak, sahut Giyok Ling Leong. Andaikan melihatnya juga aku takkan menolong Li Adia mempunyai hubungan baik dengan Bibi Karani dan menjabat sebagai Hu Kau Chu, tapi aku tidak suka padanya. Diam-diam Cumu merasa heran, Giyok Bin Kua adalah seorang pendekar dari golongan baik, kenapa keluarga mereka ada hubungan rapat dengan Tian Mo Kau Chu tapi karena baru saja berkenalan, maka ia tidak enak untuk bertanya. Kemudian Giyok Ling Leong telah berkata pula, sekarang juga aku suruh seorang pelayan untuk pergi memapak In Chi Chi, segera ia memanggil seorang pelayannya dan memberi pesan padanya, di atas meja riasku ada sebuah kipas, bawalah dan carilah Nonain di dalam gua karang di tepi sungai Es sana, katakan namaku dan perlihatkan kipas itu dan tentu Nonain. Akan percaya serta ikut kau kemari. Selain itu bawalah sekalian seperangkat pakaianku untuk Nonain. Dan sesudah pelayan itu pergi menunaikan tugasnya, kemudian Ling Leong memberi penjelasan, tahun lalu waktu Koko berkunjung ke Cui In Cheng untuk menyambangi In Pepek, meski aku tidak ikut pergi, tapi In Hing dan In Bik mengetahui diriku. Maka ketika Koko hendak pulang, mereka telah banyak memberi hadiah, Nonain bahkan sengaja mengirim sebuah kipas lukisan kepadaku. Maka dengan tanda pengenal kipasnya itu pasti tidak akan dapat kesini dengan tidak sanksi, lalu ia menyambung lagi, eh, iya, into aku dan Nonahoa juga berada di sini, biarlah mereka diundang kemari untuk bertemu. Aneh, sudah pergi sekian lamanya, kenapa Maisah masih belum kelihatan kembali? Tentang ini aku harus minta maaf padamu, Nonah Giyok, kata Cumu dengan tertawa. Maisah telah kututuk dan mungkin saat ini masih belum pulih kembali. Kiranya kau juga sudah mengetahui tentang diri mereka, kata Giyok Ling Leong. Ya, karena aku mendengar mereka berbicara dengan sangat asik dan sangat cocok, maka aku tidak ingin mengganggu mereka, sahut Cumu tertawa. Menyusul ia memberitahukan hiatu Maisah yang ditutupnya itu. Segera Giyok Ling Leong menyuruh seorang pelayannya yang pandai agar pergi menolong Maisah, Dipesannya pula, lalu kau boleh mengundang Nonahoa dan Tuan Mudain kemari, jangan katakan namaku jika kau ditanya, katakanlah akan tahu sendiri bila nanti sudah bertemu, biar mereka nanti terkejut dan girang semua. Giyok Ling Leong hanya galeng-galeng kepala dengan tertawa atas kejailan adik perempuannya itu. Dan baru sekarang Cumu ada kesempatan untuk bertanya tentang Putri Kunberan itu, bagaimanakah adikku bisa tertawan? Ada pula utusan resmi yang kami kirim ke negerimu, keadaan mereka bagaimana pula? Aku sendiri dalam pengawasan mereka, maka aku pun tidak jelas keadaan di luar, tutur putri itu. Tapi ku dengar bahwa kakakku telah dihasut oleh kaso dan ketika utusan kalian menyerahkan surat kepercayaan maka kakak, lantas menuduh negeri kalian telah membunuh duta kerajaan kami serta akan mengumumkan perang kepada kalian. Dengan demikian maka para utusan kalian lantas ditawan. Konon telah terjadi pertarungan sengit dahulu dan ada seorang di antaranya berhasil lolos. Itu pasti adalah adik perempuanku, ujar Cumu. Benar, kata Putri Kunberan itu. Adikmu mestinya dapat melarikan diri, tapi dia justru tidak melakukan hal itu. Pada malamnya dia kembali lagi ke dalam istana dan hendak bicara dengan kakakku, tapi belum lagi bertemu dengan kakak, dia sudah kena ditawan oleh bok lolo. Cumu terkejut, cepat dia bertanya siapakah bok lolo itu? Apakah dia sendiri yang menangkap adikku? Tidak ada orang tahu asal lusul bok lolo, sahut putri itu. Aku cuma tahu dia telah menyembuhkan penyakit ayahku yang tadinya sudah kehabisan akal. Dia mengaku sebatang kara, dan karena ayah merasa hutang budi padanya, maka telah minta dia tinggal di dalam istana. Belakangan baru diketahui bahwa kepandainya ternyata sangat tinggi dan luas, baik ilmu pertabiban sampai ilmu perbintangan, semuanya ia serba. Tahu, bahkan ilmu silatnya juga tiada bandingannya, semua jago silat di dalam istana tiada yang dapat melawannya. Sebab itulah semua orang sangat kagum padanya. Sudah tentu ayahku bertambah senang dan menganugerahi dia sebagai Kim Lun Sengbo, malahan membuatkan sebuah istana baginya dan melayani dia bagai ibu angkat saja. Tapi aku sendiri tidak suka padanya, kalau bertemu aku juga menyebutnya sebagai Sengbo, tapi di belakangnya aku menyebut dia sebagai Bok Lolo yang memuakan. Tentu kakakmu mengetahui kau tidak suka kepada Bok Lolo, makanya orang tua itu diminta mengawasi tingkah lakumu, ujar Giyok Linglong dengan tertawa. Lalu putri kunyberan itu melanjutkan, dan sesudah kakakku naik takhta menggantikan ayah, kakak bertambah menghormat pula kepada nenek celaka itu, segala apa diturut, segala usulnya diterima. Malam itu meski nenek itu dapat menawan adik perempuanmu, tapi kabarnya ia pun terluka ringan. Menurut dia, mestinya adikmu hendak dihukum mati, tapi kemudian sesudah diketahui adikmu adalah putri kerajaan masar, maka kakak memutuskan akan menggunakannya sebagai Sandra dalam menghadapi kalian, makanya keputusan terakhir ialah memenjarakan dia. Belakangan kakek yang telah melepaskan sendiri adikmu dan menginginkan dia bebas bergerak di dalam istana. Sudah tentu Boklolo mendongkol tak kepalang, tapi dia tidak berani melawan perintah kakek. Sungguh aneh juga, jika ayah dan kakakku sangat menghormat kepada nenek itu, sebaliknya kakek sama halnya seperti aku, selamanya tidak suka berdekatan dengan nenek itu. Cuma saja usia kakek sudah sangat tua dan tidak ikut campur urusan luar lagi, maka nenek celaka itu mendapat kesempatan untuk tinggal di dalam istana. Iya boleh juga. Karena kepandaya nenek itu sangat tinggi, maka kakek tidak berani terang-terangan menceritakan kebenciannya. Apakah usia kakekmu sudah sangat tua? Tanya cumu tiba-tiba. Ya, tahun ini usia beliau sudah 89 tahun, sahut putri kunyberan itu. Kakak Baginda adalah cucunya yang tertua dan langsung menggantikan takhta kakek. Dan ayahmu bagaimana? Tanya cumu. Ayah hanya hidup dalam usia 50 tahun lebih sedikit, tak kala itu kakek masih bertakhta, sahut si putri. Jika begitu, masa takhta kakekmu agaknya sangat lama sekali, kata cumu. Ya, sejak umur 19 tahun kakek sudah naik takhta dan berada di atas hingga sana selama 60 tahun, tutur Kongcu itu. Dan baru 10 tahun yang lalu beliau mengundurkan diri serta digantikan oleh kakakku, diam-diam ia pun heran kenapa dan ucumu bertanya seteliti ini tentang seluk-beluk keluarganya. Kiranya dan ucumu jadi teringat kepada dokumen-dokumen rahasia yang diketemukannya di dalam gudang pusaka kerajaannya itu, antara lain yaitu surat kenegaraan dari Raja Baru Kundran. Cumu masih ingat tanggal surat itu memang benar adalah 70 tahun yauk lalu maka taulah dia sekarang bahwa Raja Kundran yang menulis surat itu kiranya adalah kakek seng putri dihadapannya sekarang. Surat pemberitahuan tentang Raja Baru itu sebenarnya adalah jamak saja, tapi cumu heran mengapa leluhurnya telah menyimpan surat itu dengan penuh perhatian, maka dapat diduga bahwa bukan mustahil dibalik surat itu ada urusan-urusan luar biasa. Dan sebabnya kakek Raja Kundran itu sedemikian baiknya kepada Tiong Lian, tampaknya juga ada sangkut pautnya dengan surat yang pernah dikirimkannya itu. Ia masih ingat, selain surat kenegaraan itu masih ada pula dua pucuk surat yang lain. Yang sepucuk adalah surat cinta dari seorang wanita dan surat lain juga ditulis oleh wanita yang sama itu yang memberitahukan seorang entera serta mengharap mereka kelak jangan sampai bertemu di medau perang. Kata-kata inilah yang dirasakan dan ucumu sebagai pesan yang luar biasa dan susah dimengerti. Tapi sekarang kalau dipikir lagi ia merasa beberapa hal itu lapat-lapat seperti ada sangkut pautnya satu titik sama lain, diam-diam ia dapat menerka beberapa bagian, cuma tidak berani dikatakan. Dan sesudah memikir sejenak, kemudian ia bertanya pula, waktu adikku ditawan, apakah kakak-kakakmu pernah menggelada badannya? Itulah aku tidak tahu, kukira, biarpun kakakku tidak baik tindak tanduknya, tapi tidak sampai dia mengincar benda mestika milik orang lain, sahut kongcu itu dengan kurang senang, rupanya dia salah paham atas pertanyaan cumu itu. Maka cepat cumu memberi penjelasan, aku tidak maksudkan kakakmu mengincar harta mestika adikku, padahal dia pun tidak membawa sesuatu yang berharga. Tapi dia membawa sepucuk surat kenegaraan, yaitu surat pemberitahuan kepada leluhurnya dari kakakmu yang ditulis pada 70 tahun yang lalu. Kongcu itu merasa heran, tanyanya, surat itu kalian simpan begini lama dan sekarang adikmu sengaja membawanya pula, apa sebenarnya maksud tujuan kalian? Hanya secara iseng dia membawanya saja, sebab ku kira ada baiknya untuk membuktikan kepada kalian akan hubungan persahabatan kedua negara kita sahut cumu. Padahal kok Tiong Lian telah membawa serta kotak perhiasan yang diketemukan di dalam gudang pusaka serta dua pucuk surat lain yang ditulis wanita yang sama itu. Tapi untuk sementara ini cumu tidak ingin mengatakan dulu soal itu. Kemudian cumu tanya pula, bok lolo itu tinggal sekian lamanya di dalam istana kalian, apakah selama ini tiada pernah dijemuk oleh kawan atau sanak keluarganya? Bibi Karani pernah beberapa kali menyambangi dia sahut Kongcu. Itulah Tianmo Kaucu, bukan tanya cumu, Tianmo Kaucu apa berbalik Kongcu itu menegas. Bibi Karani telah mendirikan suatu agama di daerah Tiong Goan dan dia mengangkat dirinya sendiri sebagai kaucu, kata Gio Kling Liong dengan tertawa. Mungkin karena kau bukan orang bulin, maka dia tidak katakan padamu. Meski dia agamanya sebagai Tianmo, tapi orangnya sebenarnya sangat baik. Diam-diam cumu tidak dapat membenarkan ucapan Gio Kling Liong itu, sebab Tianmo Kaucu selama ini telah dikenalnya sebagai wanita keji dan kejam. Tapi karena baru saja berkenalan, maka ia tidak enak untuk menyatakan pula, waktu aku masih kecil, pernah juga seorang bibi yang lain datang menyambangi bok lolo, yaitu cucinya Bibi Karani. Kemudian bibi itu kabarnya sudah menikah di daerah Tiong Goan, lalu tidak pernah datang lagi. Perempuan itu suka berlagak sangat berbeda dengan adiknya, maka aku sangat tidak suka padanya. Diam-diam cumu menjadi heran dan sangsi pikirnya, menurut cerita Tiong Lian, katanya encinya Tianmo Kaucu itu adalah nyonya holam. Di waktu kecilnya pernah dia memalsukan sebagai ibu kami dan hendak menipu baju mestika yang dipakai Liong Lian. Dalam pemberontakan di dalam negeri kami sehingga Kayun berkuasa dan ibu Teri Kurla diperalat olehnya, maka Tianmo Kaucu kakak beradik juga mempunyai hubungan dengan ibu iri itu. Sungguh tidak nyana bahwa di antara mereka juga mempunyai persekongkolan dengan bok lolo di negeri unberan. Tampaknya Tianmo Kaucu dan keluarga kami sedikit banyak juga ada sangkut pautnya, cuma saja mereka selalu tak mempunyai maksud baik. Kedatanganku ke kunyberan ini harus kugunakan untuk menyelidiki persoalannya sehingga jelas. Dalam pada itu terdengar ada suara tindakan orang yang datang, lalu terdengar pelayan berseru melapor, Sio Chia Nona Hoa dan Tuan Nen sudah datang? Silahkan masuk, kalian sudah ditunggui lama oleh kawan musru Giok Ling Leong dengan tertawa sambil membuka pintu kamar menyambut In Hing dan Hoa Npik. Ketika melihat Cumu juga berada di situ, In Hing terkejut dan bergirang pula, serunya heran. Hi, bagaimana jadinya ini? Mengapa kau pun berada di sini? Dimanakah adikku? Sebentar lagi adik Bik juga akan datang kemari, sahut Cumu dengan tertawa. Lebih dulu kau harus berterima kasih kepada Tuan rumah, dia yang menyelamatkan kau. In To'ako, masih ingat kepada Sio Chia Nona tidak segera Giok Kun Lun menyelah. Sesudah mengamat-amati, segera In Hing dapat mengenali pemuda itu, ia tambah girang dan segera saling rangkul. Giok To'ako jadi kau yang telah menolong aku. Bukan, tapi adik perempuanku yang menyelamatkan kau, sahut Kun Lun Ling Leong kemirilah untuk memberi hormat kepada To'ako. Sejak masuk ke dalam kamar Hoa In Pik juga terus mengamat-amati Giok Ling Leong, sekarang tiba-tiba ia berkata, Buk, bukankah engkau adalah Nona Baju Putih yang selalu berada di simpingku itu? Apakah, apakah ini bukan dalam mimpi? Kau telah keracunan yang disemburkan ular salju itu dan aku telah mengobati kau, sahut Ling Leong. Sekarang kau sudah sembuh betul-betul dan takkan kumat lagi. Baru sekarang In Pik tahu siapa yang telah menyelamatkan jiwanya, segera ia menyatakan terima kasihnya yang tak terhingga. Kata Giok Ling Leong pula dengan tertawa, Aku tahu engkau kenalan baik into aku, maka aku membiarkan kalian berada bersama supaya tidak kesepian, tentu kalian takkan marah padaku, bukan? In Pik menjadi merah jengah. Sebagai seorang gadis cerdik, sudah tentu Kero mengatur Giok Ling Leong itu tentu mempunyai maksud tertentu. Seketika ia menjadi bingung apakah mesti marah atau terima kasih padanya, akhirnya pun berkata, Terima kasih atas kebaikanmu telah mengantarin to aku untuk bertemu dulu dengan aku sehingga segera aku bisa mendapat kabar tentang ayah. Namun begitu katanya, dari sikapnya yang kikuk dari air mukanya yang merah jengah, semua orang dapat merabah betapapun terguncang rasa mesranya itu. Diam-diam Giok Ling Leong dan Daun Cumu tersenyum penuh arti. Yang seorang berpikir, Usahaku ini sembilan bagian pasti jadilah angpau bagi seorang comblang pasti akan ku terima kelak. Sedangkan Cumu berpikir, Dengan demikian, maka perasaan Kang Suheng yang tertekan dapatlah dibebaskan. Sebaliknya In Hing tidak memperhatikan percakapan kawan-kawannya itu, ia lagi asik bicara sendiri dengan Giok Kun Lun maklum, pertemuan sobat lama secara tidak terduga-duga sudah tentu membuatnya heran dan girang, maka berulang-ulang ia telah tanya duduknya perkara kepada Giok Kun Lan. Sejak aku berkunjung ke tempat kediamanmu, kemudian aku pun ada suatu pengalaman aneh. Dan paling akhir ini aku telah pergi ke kota Raja Kun Beran, demi Kiyo tutur Kun Lun nanti dulu, coba ceritakan pengalaman aneh apakah si benarnya tanya In Hing. Tapi Giok Kun Lun tidak menjawab, ia memandang sekejap ke arah Kong Chu Kerajaan Kun Beran itu seperti hendak menceritakan, tapi ragu-ragu. Melihat kelakuannya itu, diam-diam In Hing sudah dapat menerka beberapa bagian. Maka dengan tertawa Giok Ling Leong telah berkata, Kong Chu bolehkah aku mewakilkan kalian untuk menceritakan pada mereka? Putri Kerajaan Kun Beran tidak terikat oleh adat istiadat kolot bangsa Han, maka dia tidak merasa kikuk sedikitpun. Sebaliknya ia berkata dengan tertawa, baiklah, boleh kau katakan saja, kenapa menjadi riku? Maka Giok Ling Leong bercerita, tidak lama sesudah koko kembali dari kunjungan yang lecui In Cheng kalian, pada suatu hari Kong Chu dengan pengiringnya satu regu prajurit telah mengadakan pemburuan di kaki gunung sini dan kebetulan ketemukan seekor badak yang sangat ganas. Kulit badak sangat tebal dan tidak mempandipanah maupun dibacok dengan golok, jika binatang itu sedang mengamuk maka tanduknya pun menghancurkan batu, bahkan jauh lebih menakutkan daripada singa maupun harimau, karena itu prajurit pengiring Kong Chu itu sibuk melindungi tuan puterinya dengan menghujani badak itu dengan anak panah maksudnya menghalau binatang itu. Mendadak badak itu mengamuk dan menerjang ke arah Kong Chu itu dan beruntun-beruntun melukai beberapa pengawalnya. Pada saat sangat berbahaya itu kebetulan koko lewat di situ dan akhirnya dapat menundukkan badak yang sangat ganas itu Kong Chu menjadi sangat senang dan meminta koko menjadi pengawal pribadinya. Dan koko ternyata tega mengesampingkan aku, kontan dia terima permintaan Kong Chu itu, sesudah pulang juga aku tidak diberi tahu tentang hal itu tapi sekarang aku pun merasa senang karena koko telah membawa pulang seorang enso yang begini cantik. Ya sesudah dia menjadi pengawalku tapi aku yang telah membuat dia mengalami sesuatu bencana, ujar Kong Chu sambil mergelah nafas. Tidak, sebaliknya akulah yang membuat susah padamu, kata Gyo Kun Lun. Dan sekarang kejadian itu sudah lampau kalian juga tidak perlu saling sungkan-sungkan, ujar Ling Leong dengan tertawa. Kemudian Kong Chu melanjutkan ceritanya, bicara tentang peristiwa itu, harus diakui Bibi Karani yang telah memberi banyak bantuan. Aku bersahabat baik dengan Giyokto aku adalah di luar tahu kakakku. Belakangan Raja Nepali yang digulingkan itu telah lari menyelamatkan diri ke tempat kami dengan suatu pasukan pengawalnya yang cukup kuat, Koko ingin menggunakan tenaga mereka, maka dia telah mengadakan perjanjian rahasia dengan Raja Pelarian itu tentang saling membantu, bahkan aku dipaksa untuk menikah dengan putra Raja Pelarian itu. Sudah tentu aku menolak dengan tegas, Koko menjadi marah, di samping mengawasi tindak tanduku, diam-diam ia menyelidiki pula keadaannya, maka tidak lama hubunganku dengan Giyokto aku dapat diketahuinya. Dia memikirkan tipu musliat, suatu hari Giyokto aku sengaja diminta ikut berburu dengan Koko. Ketika Giyokto aku berhasil membunuh seekor harmau, Koko pura-pura memberi selamat padanya dan mengajak minum satu cawan arak. Tapi di dalam arak diam-diam diberi siuloh sopunsan, Puyat Pelunak Tulang, yang merupakan obat mujijat dari kerajaan kami, sesudah minum obat itu, seketika tenaga orang biarpun setinggi langit ilmu silatnya juga tak berguna lagi dan sesudah Giyokto aku ditangkap, lalu Koko berkata padanya, sekarang cuma ada dua jalan yang boleh kau pilih, hidup atau mati jika ingin hidup, maka aku akan menghadiahkan seorang Kiong Li, Dayang Keraton, untuk menjadi istrimu dan hubungan dergan Kongcu harus diputuskan. Kalau tidak maka aku akan hukum mati kau, tapi tanpa ragu-ragu Giyokto aku lantas pilih dihukum mati saja. Mestinya Koko bermaksud menggunakan. Dia untuk membujuk aku agar menuruti maksud tujuannya, maka seketika ia pun tidak berani membunuh Giyokto aku. Segera ia dimasukkan penjara dengan harapan sesudah tersiksa tentu kelak akan menurut. Beberapa hari kemudian, kebetulan Bibi Karani berkunjung lagi ke tempatku. Waktu itu aku sudah mengetahui tentang dipenjarakannya Giyokto aku, maka aku telah minta tolong padanya. Tapi Bibi Karani tidak berani menyalahi bok lolo maka tidak dapat membantu aku melarikan diri, tapi ia mau berusaha mengeluarkan Giyokto aku dari penjara. Ia minta aku memberikan obat penawar. Obat penawar itu dengan mudah dapat kucuri dari amari koko dan malam itu juga dia menyampaikannya kepada Giyokto aku di penjara. Cuma dia meninggalkan catatan pula agar Giyokto aku baru boleh melarikan diri pada hari besoknya saja. Kemudian kami mengetahui maksud Bibi Karani berbuat demikian, untuk kerenang hindarkan curiga bok lolo atas dirinya. Begitulah dengan kepandaian Bibi Karani yang tinggi, tanpa diketahui seorang pun dia telah dapat masuk ke dalam penjara. Sesudah Giyokto aku dapat memulihkan tenaganya tentang melarikan diri dari penjara sudah tentu bukan soal sulit lagi baginya. Besoknya juga di hadapan sipir bui ia meremas patah borgol yang kenakan di tangannya itu, lalu tinggal pergi, dengan senaknya, para penjaga penjara cukup tahu betapa liahai Giyokto aku, maka tiada seorang pun yang berani merintangi dia. Sesudah Giyokto aku melarikan diri diam-diam Bibi Karani telah menemuinya dan menasehatinya agar dia jangan menyerempet bahaya masuk keraton. Giyokto aku juga tahu bukan tandingannya bok lolo, maka ia telah minta adpis kepada Bibi. Tentang memberi hadiah kepada bok lolo dan melarikan diriku dengan bantuan kemosoan, semuanya itu atas adpis Bibi Karani. Sungguh menggelikan juga kalau diceritakan, demikian Giyokun Lun menyambung dengan tertawa. Mestinya aku adalah buronan yang harus ditangkap, tapi ketika aku mengiring utusan kepada bok lolo untuk menyatakan bahwa aku bersedia memberikan setangkai bunga secantik dalam selju, kepadanya dengan syarat asal dapat bertemu dengan Kong Chu, ternyata di alantes terima dengan baik bahkan berjanji akan memberi banyak kebebasan padaku dikalau aku masuk berdalam keraton. Hal itu adalah karena dia terlalu sombong, kau tak pandang sebelah mata olehnya, kata Kong Chu dengan tertawa. Sama sekali ia tidak menduga bahwa kalau aku membawa serta kemosoan dan melarikan diriku di depan hidungnya. Semua orang mengatakan nenek siluman itu mempungai kepandayan maha tinggi, apakah koko sudah pernah bergebrak dergan dia itu tanya Giyokling Leong. Sudah pernah bergebrak satu kali dan memang betul sangat lihai, ini lihat kata Giyokun Lin sambil mengangkat lengan bajunya, benar juga kelihatan bekas cengkeram jari tangan bagaikan habis keselomot api. Semua orang terkesiap melihat betapa lihainya bekas luka itu. Untung kemosoan itu dapat lari secepat terbang, begitu aku bergebrak satu kali dengan dia, segera aku pondong Kong Chu dan lari dengan menunggang kemosom, tutur Giyokun Lun sebaliknya dia terkena aku punya hian pengsin ciang, sedikitnya ia pun perlu istirahat buat beberapa jam lamanya. Ya, untung juga bunga teriwarna itu baru mekar pada beberapa hari yang lalu, kalau tidak mungkin Nenek Siluman itu pun tidak sudi kepada hadiah barang lain, kata Ling Lior. Aku heran, usia Nenek Siluman itu sudah begitu tua buat apa dia mengambil bunga aneh itu ujar Giyokun Lun hal itu aku tahu. Kata Kong Chu dia sendiri tidak inginkan bunga itu, tapi akan dia berikan kepada Ipi Cuma, nyonya Gubernur Holem. Sungguh aneh juga, meski Ipi Cuma dan Karani adalah kakak beradik, tapi tampaknya Nenek itu lebih sayang kepada Ipi Cuma, setiap waktu dia suka menyebut namanya, jika mendapat sesuatu benda mustika juga pasti disimpan untuk diberikan kepada Ipi Cuma, sikapnya kepada kedua bibi itu berbeda satu sama lain, entah apa sebabnya. Apa hubungannya antara Karani kakak beradik dengan Bok Lolo itu? Mengapa begitu rapat dan baik? Apakah Kong Chu tahu tanya dan ucumu? Aku pun kurang jelas, sahut Kong Chu. Setiap kali bibi Karani datang, tentu mereka berbicara di dalam kamar dengan tutup pintu. Bila terkadang aku berada bersama mereka, paling-paling aku hanya tahu bibi Karani memanggilnya sebagai Lolo dan sangat menghormatinya. Tentang apa hubungau kekeluargaan mereka, itulah aku tidak tahu. Tahun yang lalu pernah Karani dan Lehok Sing mengunjungi Leng Chiu Hang sebagai tamu kami, tutur Giyok Kun Lun Tatkala itu aku telah membawa mereka pergi melihat pobon bunga teriwarna itu dan memberitahukan mereka tentang keajaiban bunga itu. Dia kelihatan sangat kagum. Sekali ini dia menyarankan aku menghadiahkan setangkai bunga itu kepada Bok Lolo, padahal dalam hatinya sendiri tentu dia juga sangat ingin. Hal itu sudah kuduga sebelumnya, sambung Giyok Ling Leong dengan tertawa maka tentang jasa-jasa baik itu sudah kuberikan kepada Lehok Sing. Benar, kira demikian adalah paling baik, kata Giyok Kun Lun. Dengan demikian kita telah berterima kasih kepada bibi Karani bahkan dapat menjadikan jodohnya dengan Lehok Sing yang selama ini masih remang-remang. Mendadak dan ucumu ingat sesuatu segera ia tanya, Kongcu, tadi kau bicara tentang puyir siulo sopunsan yang bisa membuat lemas setiap orang yang meminumnya, apakah kau masih mempunyai sisa obat penawarnya itu? Mestinya masih ada sisa, tapi kemudian aku digeladah dan telah dirampas kembali oleh koko, sahut Kongcu. Sebab itulah maka aku telah diawasi dengan lebih keras oleh Bok Lolo. Ada apakah kau menanyakan obat penawar itu? Sebab aku menyaksikan adik perempuanku jangan-jangan juga terkena racun itu, kata cumu Kongcu pernah bertemu dengan adikku, apakah dapat kau melihat tanda-tanda keracunannya itu? Susah, sebab orang yang keracunan siulo sopunsan sama sekali tiada tanda-tanda yang aneh pada air mukanya, kata Kongcu. Ai, memang betul, ilmu siayat adikmu sangat tinggi, tapi Bok Lolo dan kakaku membiarkan dia bergerak bebas di dalam keraton, ku kira besar kemungkinan dia juga telah kena racun pelunak tulang itu. Jangan kualir, tiba-tiba inghing menyeia dengan tertawa. Di sini juga kita mempunyai seorang tabib sakti, kenapa mesti khawatir takkan dapat memonankan racun itu? Cumu menjadi ingat kepada Hoa Enpik ia mendekatinya dan memberi hormat katanya. Memang benar, ayah Nona. Hoa adalah tabib sakti yang tiada bandingannya di zaman ini, sebagai puterinya tentu Nona Hoa sudah dapat mewakili ayahnya. Jika Nona Hoa sudah menolong, sungguh merasa sangat berterima kasih. Jika Tiong Lian dapat diberi obat penawar maka muslihat mereka dengan menggunakan dia sebagai sandra pastilah akan gagal. Kantong obat kusih masih ada, tapi sesuatu penyakit harus diperiksa dahulu baru dapat diberi obat yang jitu, ujarin Pek. Jika begitu, kau harus ikut pergi bersama kami kata Inhying tertawa. Mestinya ayahmu juga berada bersama kami untuk Nian cari kau, sekarang kau sudah ditemukan dan penyakitmu juga sudah sembuh, rasanya tidak pantas kalau kita lantas pulang begini saja. Kiang Suheng pernah menolong jiwamu, sayang aku tidak paham ilmu pertabiban sehinggu tidak banyak dapat membantu dia namun demikian aku pasti akan menyusulnya ke kunderan. Mendengar itu, diam-diam dan ucumu bersangsi apakah Inpik masih suka atau tidak kepada Tiong Lian. Namun terdengar Inpik telah berkata dengan muka merah, apakah kau kira aku tidak mau menolong keselamatan kawan sendiri? Aku hanya khawatir kepandaianku yang tidak cukup untuk mengobati dia. Tapi jika demikian tekademu maka pastilah aku akan ikut kau ke sana untuk menolong nona kok. Walaupun Inpik bukan seorang yang berpikiran sempit, tapi ia memang mempunyai pikiran untuk tidak ketemu lagi dengan Kiang Hei Tian dan Kok Tiong Lian untuk menghindarkan hatinya tertusuk lagi. Cuma sekarang Inhying yang mengundang dia pergi bersama, dengan berdampingan dengan Inhying, ia merasa tidak malu-malu lagi menghadapi Kiang Hei Tian dan Kok Tiong Lian. Maklum, inilah jalan pikiran anak gadis yang sangat halus yaitu bila mana dia sudah mendapatkan kawan baru lagi dia berani terang-terangan berhadapan lagi dengan kekasihnya yang dahulu, mungkin di antara pembaca mempunyai pengalaman yang demikian, Pen. Begitulah Danucumu dan Inhying jadi girang karena nona itu sudah berjanji akan ikut pergi bersama mereka. Dalam pada itu Inhying juga sudah dipapak datang, ia menjadi girang pula demi melihat kakaknya juga berada di situ dengan selamat. Maka Gio Kling Lian lantas suruh pelayan menyediakan daharan untuk menjamu para tetamu. Dalam suasana yang riang gembira itu ternyata putri kunybran saja yang mengkerut kening, seperti mempunyai perasaan sedih akan sesuatu. Kita sudah lolos dari kurungan, apa yang Kongcu khawatirkan lagi tanya Gio Kun Lun tempat ini bukan tempat yang sempurna Gio Kto Ako, kita harus mencari suatu tempat lain untuk tinggal dengan aman, kata Kongcu itu. Kiranya tempat di mana mereka berada sekarang ini adalah istana peristirahatan kekeknya, sesudah Seng kakek mengundurkan diri dari tahtanya maka istana ini telah dihadiahkan kepada cucunya yang perempuan itu. Karena Gio Kun Lun kakak beradik mempunyai hubungan istimewa dengan dia, maka bila Kongcu tidak ada, dengan sendirinya Gio Kling Lian menjadi seperti tuan rumahnya. Benar juga, demikian kata Gio Kun Lun kakakmu tahu adanya tempat ini, lambat atau cepat dia tentu, akan kirim orang ke sini untuk mencari kau. Tempat tinggalku sendiri, berada di Leng Chiu Hong, tapi tidak cocok untuk tempat tinggalmu. Marilah Kongcu, lebih baik kita terbang ke tempat yang jauh, ke tempat yang terpencil dari halayak ramai. Tapi Seng Kongcu menghela nafas, sahutnya dengan berduka, aku tidak tega meninggalkan kakek aku pun berat meninggalkan tanah airku sendiri. Tapi jika tidak ada tempat meneduh lagi terpaksa aku harus ikut kau kemanapun kau pergi. Kongcu marilah kau ikut bersama kami saja, tiba-tiba Cumu menyelah. Kongcu tercengang, sahutnya, bersama kalian bukankah kalian justru hendak pergi ke kota reja negeri kami? Ini kan berarti ikan masuk jala sendiri? Kedua negeri kita sebenarnya mempunyai hubungan baik sejak turun-temurun, kata Cumu. Meski engkohmu sementara itu dapat dihasut dan bermaksud mencaplok negeri kami tapi aku sudah pasti tidak ingin perang dengan negeri kalian. Raja pelarian dari Nepal itu adalah belangkeladi dari semua gara-gara ini, kalau dia tidak dinyahkan, akhirnya pasti akan membahayakan kalian sendiri. Sebab itulah aku ingin menasehatkan engkohmu agar insaf, untuk ini aku yakin pasti akan berhasil. Jika betul demikian halnya, aku merasa syukur sekali dan dapat pulang dengan lega kata Kongcu. Tapi hendaklah dipikirkan pula bahwa pasukan kakakku sangat kuat banyak pula jago-jago pilihannya, melulu bok lolo seorang saja juga susah untuk dilayani. Jangan kusir aku mempunyai seorang suheng, mungkin sekarang sudah berada di sana di dalam negerimu, kata Cumu dengan tertawa. Apabila terpaksa mesti digunakan kekerasan. Maka bok lolo itu pasti bukan tandingan suhengku, hal ini harap kau jangan khawatir. Dan aku mempunyai akal, dengan sedikit kepandaianku nanti aku merobah muka Kongcu, tanggung kau tidak akan dikenal lagi, kata Enpik. Itulah lebih baik dengan demikian setiba di sana kita bisa lantas bergerak menurut keadaan Lekata Cumu. Jika Nona Hoa mahir ilmu mengubah rupa maka kami kakak beradik juga berani ikut pergi, untuk ini harap Nona Hoa suka membantu sekalian, pinta Gio Kunlun begitulah maka dengan bantuan Hoa Enpik, kemudian Gio Kunlun kakak beradik Kongcu itu dirias sedemikian rupa sehingga susah untuk dikenal lagi. Habis itu, besoknya mereka lantas berangkat menuju ke kota Raja. Diam-diam perasaan Enpik menjadi bergolak pikirnya, entah Hei Tian masih teringat padaku atau tidak. Ai, saat ini mungkin dia sudah bertemu dengan Khoi Tiong Lian. Ya, semoga hidup mereka selalu akan bahagia untuk selamanya, dengan demikian aku pun tidak perlu kesal lagi. Tatkala itu, Kang Hei Tian masih dalam perjalanan, dari jauh dinding benteng kota Raja Kunbran itu sudah kelihatan. Sesudah mengalami kejadian luar biasa di puacak Leng Chiu Hong, keselamatan In Hing dan lain-lain belum diketahui, maka dalam hatinya sangat berduka. Jika Hoa Enpik sedang memikirkan dia, maka ia pun sedang mengenampkan Enpik. Semoga adik pik dapat terangkap jodoh dengan pemuda baju putih itu, dengan demikian aku tidak perlu merasa masgul lagi. Pegunungan Atrai itu melingkar-lingkar memanjang seperti ular, sampai di situ, pegunungan Atrai itu telah bertemu dengan cabang pegunungan Tian San Sebilah Utara, di tengah tangkupan lereng gunung itu terdapat sebuah dataran, itulah negeri Kunbran. Ibu kota Kunbran itu bernama Singasar tempatnya dibangun membelakangi lereng gunung sehingga kedudukannya sangat strategis. Diam-diam He Tian Membatin, tempat ini sedemikian baiknya, jika Raja Kunbran mau hidup berdikari maka dia sebenarnya dapat hidup aman, dan makmur, tapi dia justru masih kurang puas dan ingin mencari perkara pada negeri tetangga, sungguh terlalu bodoh. Padahal negeri Masar jauh lebih kuat, untung Cumbu Sute yang menjadi Raja dia bertekad akan melenyapkan kemungkinan bentrokan senjata ini. Kalau tidak, maka negeri indah di daerah Permai ini pasti akan menjadi bumi hangus. Ai, semoga Sute dapat menyelamatkan diri, agar dengan demikian rakyat jelata kedua negeri tentu akan bahagia dan terhindar dari bahaya maut. Maka setiba di kota Raja Kunbran itu perasaannya semakin tertekan, pikirnya, jika terjadi apa-apa atas diri Cumbu Sute, maka aku bukan saja harus menolongi adik Lian, bahkan harus mewakilkan Cumbu Sute memikul tanggung jawab ini untuk berdaya melenyapkan kemungkinan bentrokan senjata antara kedua negeri. Dari danujumu ia ingat pula kepada kok Tiong Lian, sama sekali ia tidak tahu keadaannya Tiong Lian, maka perasaannya tambah tidak tenteram. Bulan itu kebetulan adalah saat perayaan keagamaan di kota Raja Kunbran, banyak di antara jemaah-jemaah itu datang dari tempat yang jauh, di antaranya banyak juga terdapat jemaah. Bangsa Han. Maka He Tian telah membeli dupa dan lilin seperlunya, ia pun bergelar sebagai jemaah yang hendak sembah yang kekuil kerajaan. Karena suasana sangat ramai, maka tiada orang yang menaruh perhatian padanya. Kunbran adalah negeri Buddha, di dalam kota Raja itu banyak sekali terdapat kuil-kuil yang dirayakan serentak di sampah kuil kerajaan yang paling besar ramai itu. Para jemaah dengan bebas dapat bermalam di dalam kuil. Maka Kang He Tian sengaja mencari suatu kuil yang paling berdekatan dengan keraton. Karena buru-buru ingin menyelidiki kok Tiong Lian, maka tanpa menunggu datangnya dan ucumu, segera He Tian menyelundup ke dalam istana seorang diri. He Tian bergirang, pikirnya. Inilah saat yang paling bagus bagiku untuk bekerja. Istana kerajaan dibangun di kaki gunung, meski malam gelap, tapi di atas gunung sungai es, gelacir es, silang melintang sehingga memancarkan cahaya keputih-putihan yang indah, walaupun jaraknya sangat jauh, tapi sedikitnya mengeluarkan sinar yang remang-remang sehingga mengurangi malam yang terlalu pekat. Lue Kang Kang He Tian sangat tinggi, dengan sendirinya matanya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Dengan sedikit sinar yang berkelip-kelip itu dapatlah dia melihat jelas keadaan jalanan. Maka di luar tahu siapapun juga ia berhasil menyusup ke dalam istana Raja Kunbran. Tapi segera ia dihadapkan pada suatu persoalan. Istana Raja Kunbran itu meski tidak seluas istana kerajaan masar, tapi juga meliputi bangunan yang beratus-ratus banyaknya yang tersebar luas. Apakah kok Tiong Lian dikurung di dalam istana, hal ini memang belum diketahui Kang He Tian andaikan memang betul dikurung di situ, baginya juga tidak mungkin untuk mencarinya di antara beratus-ratus gedung itu. Dahulu waktu dan menyelundup ke istana Raja Misar untuk menuntut balas pada kayung tatkala itu dan ujumu membawa sebuah peta. Tapi sekarang ia sendirian tanpa sesuatu alat pembantu, terpaksa ia hanya bisa mencari secara ngawur saja, ia berdoa semoga mendapatkan penemuan aneh. Namun sebelum mendapatkan penemuan aneh atau musuh sudah diketemukan lebih dulu ketika dia sedang maju ke depan, tiba-tiba dia merasa di belakangnya ada suara orang bernapas, karena ia terkejut dan cepat berhentikan langkahnya untuk mendengarkan dengan cermat. Ia merasa suara pernapasan orang itu sangat perlahan dan aneh, jauh berbeda dengan pernapasan orang biasa, maka taulah dia bahwa lekang orang itu pasti sangat tinggi, ia taksir orang itu bersembunyi tidak lebih jauh daripada belasan langkah saja dari tempatnya itu. Diam-diam-diam memikir, orang ini pasti seorang jagoan, aku mengetahui dia, bukan mustahil dia sudah mengetahui diriku lebih dulu. Apa maksudnya dia sembunyi di tempat gelap? Akaha, mungkin dia belum jelas siapa aku dan tidak tahu kalau aku adalah orang luar, jika sudah dilihatnya sehingga dia bersuara, tentu akan runyam tanda seru. Berpikir begitu, segera ia ambil keputusan watuk mendahului. Mendadak ia membalik tubuh terus menutup ke arah tempat yang dibuat sembunyi orang itu. Yang dipakai Kang Hei Tian adalah ilmu menutup dari jauh dengan tenaga murni yang kuat, dari suara pernapasan orang itu dia dapat membedakan arah dan tempatnya dan dengan cepat ia menutup bunyi yang hiat di bagian hidung serta yang pek hiat di tengah-tengah antara kedua mata. Dengan serangan ini biarpun dalam malam gelap dari jauh, tapi Hei Tian yakin pasti akan membuat musuh tak bisa berkutik. Di luar dugaan, begitu tutupan itu dilancarkan, sekonyong-konyong terdengar orang itu bersuara aneh, menyusu sesosok bayangan orang terus mencelat pergi ke sana. Nyata orang itu tidak tertutup bahkan dapat menghindar depgan ginkang yang tinggi. Dan selagi Hei Tian hendak memburu maju namun orang itu sudah menyerang lebih dulu. Terdengarlah suara mendenging yang menusuk telinga dalam sekejap saja selarik sinar emas ke hitam-hitaman telah menyambar tiba. Biarpun kepandayan Kang Hei Tian sangat tinggi dan nyalinya besar juga tidak berani sembarangan menangkap senjata rahasia yang akhebat itu dengan tangan. Dalam pada itu secepat kilat sinar emas ke hitam-hitaman itu sudah menyambar ke arah tenggorokannya. Utung gerakan Hei Tian juga sangat cepat, Chai Inpok Yam tahu-tahu sudah dilolosnya, dengan gerakan Ki Hwe Liao Tian, angkat obor menerangi langit, segera ia menahas ke atas. Maka terdengarlah suara tering sekali, lelatu api meletik senjata yang mirip anak panah kecil itu seketika terbentur jatuh ke tanah. Sebaliknya Kang Hei Tian juga merasa tangannya linu pegal, diam-diam ia terkejut senjata rahasia yang hebat itu, ia tidak tahu jenis senjata rahasia apa sehingga pedang mustikanya juga tidak mampu menabasnya. Di hadapan musuh tangguh Hei Tian tidak sempat menjemput senjata rahasia musuh yang jatuh itu untuk dipelajari, maka segera ia mengejar ke arah sana, anehnya. Orang itu sama sekali tidak bersuara sebaliknya malah sembunyi-sembunyi malah seperti hendak main kucing-kucingan dengan Hei Tian dalam kegelapan. Walaupun ginkang Hei Tian lebih tinggi setingkat daripada lawannya, tapi karena dia memang ketinggalan lebih dulu, pula keadaan tempat tidak paham, maka sesudah orang itu memutar Kian kemari, akhirnya Hei Tian tidak dapat menemukan jejaknya lagi. Pada saat itulah lantas terdengar suara genta bertalu-talu disertai suara orang yang berisik, agaknya pengawal-pengawal istana telah mendengar suara mendengingnya senjata rahasia aneh tadi dan mengetahui ada orang menyelundup ke dalam keraton. Menyusul terdengar suara seorang wanita tua sedang membentak, jangan gugup, yang datang hanya dua maling kecil saja, karani, coba kau menggeledah sebelah sana, biar aku menangkap maling kecil yang sebelah sini. Diam-diam Hei Tian terkejut akan kelihayaan nenek itu, ternyata di tengah suara ramai itu toh dapat membedakan tempat di mana aku berada. Di dalam keraton ini terdapat tokoh selihai ini, ditambah lagi lelaki pertama tadi tampaknya usahaku malam ini pasti akan gagal. Meski si nenek telah menyebut ada dua maling kecil, tapi Kang Hei Tian ternyata anggap lelaki pertama tadi adalah jago pengawal keraton, ia menaksir, si nenek telah salah duga akan kawan sendiri di dalam kegelapan. Dari itu Hei Tian merasa bila dikerubut oleh kedua orang itu mungkin susah untuk meloloskan diri. Ia pikir daripada Naniye terjungkal, lebih baik sekarang kabur lebih dulu untuk menunggu datangnya dan ujumu dan lain kali akan mengunjungi keraton lagi. Tapi baru saja dia hendak angkat langkah seribu, sekonyong-konyong terdengar suara mencicit, sebatang panah berapi telah menyambar ke arahnya dan melayang lewat di atas kepalanya. Panah berapi itu gunanya untuk penerangan, maka baru saja Kang Hei Tian melompat keluar dari tempat sembunyinya hendak kabur. Namun ia segera dapat dipergoki orang banyak tahu-tahu seorang nenek yang rambutnya sudah beruban secepat kilat telah menerjang tiba-tiba. Dan belum mendekat orangnya sekonyong-konyong sudah terdengar suara berhamburnya amgi atau senjata rahasia. Suara senjata rahasia itu berdengung-dengung memekakkan telinga, sekali dengar saja segera orang akan tahu jumlah senjata rahasia itu sedikitnya ada belasan buah. Hei Tian sudah merasakan lihainya lelaki pertama tadi, sekarang mendengar suara sambaran senjata rahasia ini bahkan lebih keras daripada tadi, keruan ia terkejut. Jika sebuah senjata tadi sudah begitu berat untuk menangkisnya, apalagi sekarang si nenek sekaligus menghamburkan belasan buah, maka susahlah untuk dilayani. Dalam pada itu sinar gemerlap tampak sudah menghambur dari berbagai penjuru, kiranya senjata rahasia itu berbentuk kim goan sebanyak 12 buah. Cepat Kang Hei Tian putar pedangnya untuk melindungi badannya, maka terdengarlah serentetan suara nyaring gemerincing, sebagian besar gelang emas yang terbentur pedang itu telah hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Lega lah bati Hei Tian. Ternyata senjata rahasia si nenek meski berjumlah banyak, datangnya juga sungai mengejutkan orang, tapi daya serangannya ternyata jauh lebih lemah daripada sebuah senjata rahasia orang pertama. Diluat dugaan, baru saja Hei Tian merasa lega, mendada ada tiga buah gelang emas yang menyambar dari atas menembus garis putaran pedangnya. Cepat Hei Tian menunduk ke depan dan membiarkan punggungnya terancam. Maka terdengarlah suara plak-plak tiga kali, ketiga gelang emas itu kena semua di punggung Hei Tian, tapi ia mempunyai ilmu pelindung tubuh sehingga ketiga gelang emas itu kena tergetar jatuh. Namun begitu tenaga serangan gelang-gelang emas itu ternyata tidak lemah, sehingga sakitnya tidak kepalang walaupun tidak sampai terluka. Kero melepaskan amgi atau senjata rahasia nenek itu bukan saja sangat keras, bahkan sangat aneh gayanya, sebagian bisa berputar-putar di atas untuk kemudian baru menyambar ke bawah, sungguh suatu kero yang belum pernah dilihat oleh Cang Hei Tian. Karena ia terkesiap sekali. Lat tahu bahwa justru si nenek bahkan jauh lebih terkejut daripada dia. Nenek bukan lain adalah bok lolo yang diangkat sebagai kim lunsengbo oleh Raja Kunbran itu. Selama hidupnya jarang ketemu tandingan. Kedua belas buah gelang emas itu adalah senjata rahasia andalannya yang paling melihai sungguh tidak nyana dengan mudah telah kena dihancurkan semua oleh seorang pemuda yang lak terkenal asal-usulnya. Bahkan tiga buah di antaranya yang sudah terang mengenai sasarannya tapi tahu-tahu tergetar jatuh semua dan sasarannya tanpa terluka sedikitpun, keruan hal ini membuat bok lolo terkejut. Biasanya bok lolo tidak sembarangan menggunakan kedua belas buah gelang emas itu. Karena dilihatnya gerak-gerik Cang Hei Tian sangat luar biasa, ia tidak berani memandang enteng padanya, namun dengan dua belas buah gelang emas itu pun ia. Merasa agak berlebihan siapa tahu kekuatan Cang Hei Tian ternyata jauh lebih hebat daripada sangkaannya. Diam bok lolo memikir jika bocah ini dibiarkan beberapa tahun lagi maka akan lebih lihai daripada sekarang seketika timbul napsu membunuhnya, begitu memburu maju, segera ia mendahului menghantam dengan telapak tangannya. Cepat Hei Tian menangkis serangan itu, jarak mereka ada lebih dua meter, tapi serangan tangkisan Hei Tian itu toh membawa angin pukulan yang dasyat sehingga dibu pasir bertebaran. Berulang bok lolo tergetar mundur dua tindak karena benturan tenaga pukulan, keruan kejutnya bertambah hebat dan cepat ia menghantam pula. Hei Tian sendiri juga tergeliat sedikit, lapun terkesiap, pikirnya. Meski nenek siluman ini belum memadai pos yang hoatsu tapi kepandainya ini pun sudah cukup menguncangkan dunia persilatan. Jika aku tidak makan Tian Sim Chok pasti aku tidak sanggup melawannya, tiba-tiba ia merasa jalan pernafasannya agak terganggu, hawa murni dalam tubuh tidak lancar bergeraknya, maka ketika pukulan kedua dilancarkan, tenaganya sudah berkurang daripada pukulan pertama tadi. Sekali ini Kang Hei Tian yang tergetar mundur tiga tindak. Menyusul itu secepat kilat pukulan ketiga si nenek sudah tiba pula. Sekali ini lebih aneh lagi, angin pukulannya membawa hawa panas seperti api unggun tak berwujud yang membakar ke arah Hei Tian, ia merasa tenggorokan kering dan mulutnya sepat, sayup-sayup terendus bawa mis pula. Keruan kejutnya tidak kepalang, pikirnya, pukulan nenek siluman ini bukan saja sangat kuat, bahkan berbisa pula. Kang Hei Tian memang masih khawatir bila lelaki yang ditemukan pertama tadi muncul lagi dan mengeroyuknya. Bersama si nenek, sekarang dirasakan si nenek susah dilawan pula lebih-lebih. Ia tidak ingin terlibat dalam pertempuran lebih lama lagi segera ia membuat serangan menggertak, lalu putar tubuh dan angkat langkah seribu. Sebaliknya bok lolo juga tidak habis herannya. Ia sudah mengeluarkan seantro kemampuannya, tapi lawan sama sekali tidak terluka apa-apa, bahkan masih bisa melarikan diri dengan ginkang yang tinggi. Nenek itu membatin, berapa tahun usia bocah itu? Sekalipun dia melatih diri sejak masih di dalam kandungan ibunya, juga tidak mungkin mempunyai kekuatan sehebat itu. Masakan Hoa Hyat Sin Kang yang kulontarkan juga tak dapat melukai dia, apakah barangkali dia mempunyai badan yang kebal. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa Kang Hei Tian adalah murid kesayangan Kim Si Ih, kebetulan telah makan tiga biji Tian Sim Chiok, sehingga kekuatannya bertambah berlipat ganda daripada lue kang yang dilatihnya orang biasa selama berpuluh tahun. Kalau bicara lue kang sejati bahkan bok lolo masih kalah kuat. Cuma saja Hei Tian juga tidak tahu kera bagaimana harus menangkis pukulan-pukulan Hoa Hyat Sin Kang, ilmu sakti meluluhkan darah. Karena rasa jari itulah maka bok lolo tidak berani memburu terlalu kencang. Padahal saat itu Kang Hei Tian harus mengerahkan tenaga untuk melawan racun yang sudah masuk ke dalam tubuhnya, jika bok lolo berani menerjangnya dengan sepenuh tenaga tentu pemuda itu susah meloloskan diri. Begitulah Hei Tian telah melarikan diri sekuatnya dengan rasa khawatir. Anehnya lelaki yang diketemukannya pertama kali tadi selama itu tetap tidak kelihatan. Ketika Hei Tian mempercepat larinya ke depan, tiba-tiba terdengar suara mendesir sekali, sebuah batu telah menyambar dari depan. Dari suara sambarannya terang tenaga sambitan batu itu tidaklah lemah. Ketika Kang Hei Tian hendak menyempok sambaran batu itu, namun sesudah dekat tahu-tahu batu itu telah jatuh di depannya, pelung air lumpur bercipratan, kiranya persis di depan Kang Hei Tian adalah sebuah kolam lumpur yang banyak tumbuh rumput alang-alang dan di malam hari pula, maka tidak kelihatan. Di hati Hei Tian bersyukur tidak sampai kejeblos ke dalam kolam lumpur itu, bila batu tadi tidak tepat datang pada wakunya, dikala berlari tentu ia tak memperhatikan akan kolam lumpur itu. Hei Tian heran juga mengapa batu itu hanya jatuh di depannya, padahal daya sambarannya sangat keras, apa barangkali penimpuk batu itu sengaja hendak memperingatkan dirinya tentang adanya kolam lumpur itu. Namun Hei Tian tidak sempat memikir lagi, ia harus melarikan diri lebih dulu. Di bawah refleksi cahaya cair yang kemilau remang-remang kelihatan di seberang kolam sana ada sesosok bayangan yang sembunyi di tengah semak kerumputi sekilas pandang Hei Tian dapat mengenali adalah seorang wanita sesudah lebih dekat lagi lapat-lapat muka orang juga dapat dikenali. Seketika Hei Tian terkesiap, kiranya wanita itu bukan lain adalah Tian Mo Kau Chu. Tanpa bicara lagi segera pedang Kang Hei Tian menusuk. Tapi Tian Mo Kau Chu menggunakan seutas selendang sutera untuk menangkis sambil mendamprat dengan suara tertahan, kau bocah yang tidak kenal gelagat mengapa tidak lekas lari. Dan di mana sinar pedang berkelebat tau-tau selendang sutera sudah terpapas sepatong ketika Hei Tian melontarkan pukulan mendadak Tian Mo Kau Chu berteriak, ai lihai juga. Dan berbareng ia pun mengegos ke samping sehingga memberi tempat luang untuk Kang H.T.Y. Tian melarikan diri. Semula Hei Tian masih khawatir Tian Mo Kau Chu akan menyerangnya dengan senjata rahasia berbisa, tapi ternyata tidak. Bahkan terdengar bok lolo sedang berseru di belakang sana, karani, apakah kau terluka dan karena itu juga maka dia tidak mengejar lebih jauh. Tidak lama kemudian Kang Hei Tian telah dapat melarikan diri keluar keraton. Namun begiru rasa sesak panas dadanya masih belum hilang diam-diam ia terkejut akan lihainya nenek jahat itu. Cepat ia mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya dan mengatur napas tidak lama kemudian racun panas itu pun dapat dipunahkannya. Keraton itu dibangun di kaki gunung sekarang Kang Hei Tian lari ke atas gunung dan lalu di tepi sebuah sungai es, di bawah tiupan angin pegunungan ia pun berasa segar sesudah hilang rasa panas tadi. Dan sesudah tenang kembali tiba-tiba merasa heran pikirnya, dengan kekuatan Tian Mo Kau Chu sebenarnya cukup kuat untuk melawan aku dalam beberapa puluh gebrakan, tapi mengapa dia mesti gembar gembol mengadu segala? Apa dia sengaja menjerit supaya didengar nenek siluman itu dan sengaja membiarkan aku melarikan diri lalu terpikir lagi, dan batu yang memperingatkan aku tentang kolam lumpur itu tentu juga dia yang menimpuk, sebab di tepi kolam itu toh tiada orang lain. Ya, pasti dia adanya. Dan aneh juga, mengapa dia menolong aku meloloskan diri? Demikanlah sambil memikir Hei Tian terus melanjutkan perjalanan ke depan menyusuri sungai es itu, maksudnya hendak turun ke bawah gunung dari sisi sana. Tidak jauh, tiba-tiba-tiba terdengar suara mendesing yang keras, sejalur sinar. Amas kehitam-hitaman kembali menyambar ke mukanya, terang itulah Hem Gi atau senjata rahasia yang tidak dikenal namanya yang pernah menyerangnya tadi itu. Kang Hei Tian merasa gusar dan heran pula, orang ini tadi tidak mau mengeroyok aku bersama nenek jahat itu, tapi Saugajah sembunyi di sini untuk mencegat aku. Hem, apa dia sengaja hendak menguji kepanderianku saja? Segera ia pun putar pedangnya dengan kuatit ring lelatu api meletik, ternyata senjata rahasia orang itu tetap tak bisa terkutung, lapidaya luncurnya terhenti, sekali Hei Tian merauk, segera hem gitu kena ditangkapnya waktu diperiksa, kiranya berbentuk mirip anak panah necil, seperti logam tapi toh bukan logam, entah buatan dari bahan apa. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa sesosok bayangan orang suaah menubruk tiba sambil membentak berbagus, jadi kau masih menguntit aku terus, baiklah kita boleh coba-coba ukur kekuatan berbareng pedangnya lantas menyabet. Hei Tian menjadi gusar, balasnya membentak, kurang ajari berulang-ulangkah sendiri yang menyerang aku, tapi kau memutar balik perkaranya dan menuduh aku yang menguntit kau berbareng pedangnya terus menahas pula ke samping sehingga kedua pedang beradu dan menerbitkan suara mendering nyaring mengilukan. Kedua orang sama-sama terkejut dan tanpa merasa sama, memeriksa pedangnya sendiri apakah rusak atau tidak. Sesudah melihat tiada kurang apa-apa, semuanya menjadi lega dan sama-sama mengeluarkan suara heran. Dari cahaya refleksi sungai es yang terang itu baru sekarang, Kang Hei Tian dapat melihat jelas bahwa lawan itu juga seorang pemuda yang usianya sebaya dengan dirinya. Walaupun berdandan sebagai orang asing tapi dari wajahnya, dapat dipastikan adalah bangsa Hon. Kedua alisnya yang ketat tebal menampikan keangkeran pemuda itu, lapat-lapat Hei Tian merasa seperti pernah kenal. Diam-diam Hei Tian merasa heran, sebab orang-orang yang pernah dikenalnya toh tidak terdapat seorang pemuda yang berkepandaian setinggi ini, dalam keadaan sangsi dan selagi Hei Tian hendak menegur, namun pemuda itu kembali menerjang maju pula tanda seru. Sesudah beberapa gebrakan tadi, pemuda itu sudah tahu kekuatan Kang Hei Tian jauh lebih hebat dari dia, maka dia telah ganti haluan hendak merebut kemenangan dalam kecepatan. Pedangnya secepat kilat menusuk ke kanan dan menyabet ke kiri sehingga Hei Tian tidak sempat menangkisnya. Karena ketemukan tandingan setimpal, semangat Hei Tian terbangkit, pikirnya, bagus, biarlah kita coba-coba lebih cepat. Dalam sekejap saja permainan pedang kedua orang menjadi secepat kilat, dua sinar pedang melingkar-lingkar dan menyambar kian kemari di udara laksana naga. Hanya sekejap saja kedua orang sudah bertempur ratusan jurus dan pedang kedua orang tetap tidak terbentur sekalipun. Betapa bagusnya ilmu pedang pemuda itu terang tidak dibawanya Kang Hei Tian. Maka sesudah beberapa puluh jurus, akhirnya kedua orang sama-sama merasa heran. Pemuda itu sedang membatin, aneh, ilmu pedang bocah ini ada beberapa jurusnya yang hebat. Mengapa mirip perubahan dari Tui Bong Tiam Hoat keluarga ku? Sebaiknya Kang Hei Tian juga lagi mikir, ilmu pedang ciptaan guruku sendiri mengapa dia juga seperti paham? Kiranya ilmu pedang kedua pihak tampaknya tidak sama, tapi dengan tingkatan Kang Hei Tian sekarang lapat-lapat dia merasa ilmu pedang mereka sama-sama berasal dari satu sumber. Sesudah lama, lambat lawan pemuda itu mulai kalah tenaga sehingga gerakan pedangnya menjadi lamban tampaknya sangat makan tenaga. Namun sinar pedangnya toh tetap membungkus tubuhnya dengan rapat. Hei Tian tambah heran, Terang ilmu pedang yang dimainkan pemuda itu sekarang adalah Tui Simi Kiam Hoat yang pernah juga dipelajari dari gurunya. Dalam pada itu pedang lawannya tiba-tiba berkelebat segulung sinar dingin mendadak merangsang maju. Ini adalah satu jurus Tui Simi Kiam Hoat yang paling bagus untuk mengurung lawan, namanya disebut Pai Hong Hong Uh, angin hujan dari delapan penjuru, apabila sampai mendekat sekali lawan terkurung maka meloloskan diri, kalau tidak mati juga pasti terluka parah. Bagus seru Hei Tian dengan semangat terbangkit, seriat cepat pedangnya menusuk ke depan. Gerakan ini bernama Tui Yang Locok Anin, panah keras menembus awan, yaitu satu jurus ciptaan Kim Si Ih khusus untuk mematahkan jurus Pai Hong Uh itu. Segera tipu serangan pemuda itu pun berubah menjadi Kian Seng Ham Tek, benteng kuat menahan musuh, pedangnya berputar cepat sehingga mirip tembok benteng yang kuat. Kero mematahkan jurus serang ini tak pernah diajarkan Kim Si Ih, maka gerakan pedang Kang Hei Tian segera tertolak kembali dan susah menembus maju lagi. Sampai di sini tanpa merasa kedua orang lantas berhenti serentak dan sama-sama berseru siapa kau. Lebih dulu Kang Hei Tian memberi hormat dan menjawab, Chai Hai Chang Hei Tian adanya. Guruku adalah Kim Si Ih. Numpang tanya Teng Lo Chiam Pua, Teng Hiaolan dari Tian San pernah apa dengan saudara? Pemuda itu terbahak-bahak, katanya. Ku kira siapa? Tak tahu kalau murid Kim Tai Hia aku bernama Teng Kaguan, orang yang kau tanya itu adalah kakeku. Baru sekarang Hei Tian ingat, pantas dari mula pemuda ini rasanya pernah dikenal, hanya lantaran air mukanya memang agak mirip payahnya, yaitu Teng Keng Tian yang memang sudah dikenal Hei Tian. Ilmu pedang Tian San Pei jarang ada bandingannya. Kim Si Ih telah mengumpulkan saripati dari berbagai ilmu silat dunia, menggunakan ilmu silat ciptaan Kyao Pak Beng sebagai alas dasar dan menggunakan wekar asli Tian San Pei sebagai tulang punggung sehingga tercipta aliran ilmu silatnya sendiri. Sebagai keturunan jago silat, dasar Teng Kaguan memang juga gila silat, maka segera, ia tanya, pedang yang digunakan Keng Heng ini tentu adalah salah satu pusaka Kyao Pak Beng yang bernama Chai L. N. Po Kiam, bukan? Benar, sahut Hei Tian, dan redang yang dibawa Teng Heng ini tentu adalah pusaka keluarga sendiri, Ye Uliong Kiam, bukan? Ya, jika demikian, kedua pedang ini telah bertebu pula untuk kedua kalinya, kata Kaguan dengan tertawa, dahulu kakek pernah menggunakan Ye Uliong Kiam ini untuk bertanding dengan Le Seng Lem yang menggunakan Chai In. Poh Kiam, hasil beliau menang satu jurus dalam hal ilmu pedang, tapi biarlah mereka bertanding dengan menggunakan M. Gi, sebejata rahasia, Tian San Si Bok yang disampaikan kakek telah dipapas pecah oleh pedang pusaka Chai In Poh Kiam yang digunakan Le Seng Lem Wakil itu. Baru sekarang juga Kang Hei Tian mengetahui bahwa M. Gi atau senjata rahasia yang aneh bentuknya tadi bukan lain adalah Tian San Si Bok, sejenis dari tumbuh-tumbuhan yang tersohor itu. Gurumu, Kim Tai Hiap adalah sahabat kami turun-temurun, kakeku juga sering membicarakan beliau, ujar Kaguan. Cuma sayang aku sendiri belum pernah berjumpa dengan dia, dahulu waktu kakek bertanding, dengan Le Seng Lem, tatkala itu aku sendiri masih bayi dan tidak tahu apa-apa, belakangan baru kedengar bahwa hidup kakek telah mengalami kekalahan satu kali itu, karena itu kakek semakin tekun menyempurnakan ilmu pedang Nguya. Beberapa tahun yang lalu beliau ada maksud mengundang gurumu agar berkunjung ke Tian San untuk tukar pikiran tentang ilmu pedang, cuma sayang tempat tinggal gurumu tiada tertentu dan susah dicari. Hari ini aku dapat jumpa dengan Kang Heng, sungguh beruntung sekali. Ilmu pedang Kang Heng tadi dapat memecahkan gerakan pet hang hang uh yang kumainkan tadi, sungguh aku merasa sangat kagum. Begitulah Kaguan menjadi senang dan masgul pula. Maklum, sebelumnya ia merasa Tian San Kiam Hoat keluarganya itu tentu sudah mencapai tingkatan yang tiada taranya, siapa duga sekarang telah dapat sejurus oleh Kang Heng Tian. Maka Heng Tian telah menjawab, ilmu pedang ajaran guruku ini padahal kekatnya juga bersumber dari ilmu pedang. Golongan kalian. Padahal jurus Ki yang locoan ini yang saudara mainkan tadi juga luar biasa bagusnya, sungguh aku merasa kagum tak terkatakan. Kaguan menjadi gembira, katanya, jurus itu bernama Kian Seng Bantek, adalah ciptaan kakek sesudah bertanding dengan Lai Seng Lem dan selama ini belum pernah digunakan. Ternyata kedua pemua pemuda itu sangat cocok satu sama lain, terutama Teng Kaguan ia menjadi suka kepada Kar Khe Tian yang berkepandaian tinggi, tapi rendah hati. Maka katanya kemudian, gurumu dan keluarga kami adalah sahabat lama, kita sekarang adalah sahabat angkatan ketiga, untuk lebih mengakrapkan hubungan kita, aku bermaksud mengangkat saudara dengan Kang Heng, entah bagaimana pendapat Kang Heng. Hei Tian jadi girang, sahutnya, itulah yang sangat kuharapkan. Jika Kang Heng Su disungguh siau te merasa beruntung sekali. Lalu mereka saling memberi hormat dan menyembah kepada Tuhan sebagai sumpah setia. Bicara tentang umur, ternyata Teng Kaguan lebih tua setahun, maka Hei Tian memanggilnya sebagai To'ako. Habis itu, masing-masing lantas menceritakan pengalaman sendiri-sendiri. Kiranya kedatangan Teng Kaguan ini adalah atas perindah Raja Baru Nepal untuk menyelidiki jejak Raja Lama yang telah melarikan diri itu. Kata Kaguan, menurut berita yang diterima katanya Raja Lalim itu telah lari ke negeri Kumberan dan bersekongkol dengan rajanya. Selama Raja Pelarian ini tidak ditumpas selama itu Nepal akan selalu terancam bahaya. Sudah beberapa hari aku sampai di sini, tapi belum dapat keterangan yang pasti, maka malam ini sengaja menyelidiki ke dalam keraton dan tanpa sengaja telah bergebrak dengan Kang Hyante. Paman dan Bibi sudah pergi semua ke Nepal, apakah To'ako belum bertemu dengan beliau itu tanya Hietiari. Dari mana Hyante tahu tanya Kaguan agak tercengang. Ketika di Orsim pernah aku bertemu dengan ayah dan Bunda To'ako, kata Herian kami bersama-sama mengunjungi pertemuan Kim Engkyong di negara Masar. Habis itu, dengan disertai Paman Tantian Ih dan Bibi Peng beramai-ramai mereka lantas berangkat ke Nepal, begitulah ia menceritakan secara ringkas kejadian-kejadian dahulu. Bibi Peng, maksudnya Yeu Peng Istri Tantian Ih, memangnya adalah bekas dayang ibuku, beliau mendapat perintah Raja Nepal yang baru untuk pulang ke Tiongkok mengundang ibuku, tapi sampai aku berangkat ke sini masih belum nampak beliau pulang. Boleh jadi kami telah berselisih jalan sehingga tidak ketemu, dan sesudah memikir sejenak, lalu Kaguan melanjutkan. Jika mereka sudah sampai di Katmandu tentu akan segera mengetahui berita deriku maksud Raja Nepal yang baru mengundang ibuku ialah ingin minta bantuan beliau untuk amankan kerusuhan di dalam negeri. Sekarang bekas Raja Lalim itu sudah lari ke sini aku pun mendapat perintah Raja untuk mengikuti jejaknya. Jika ibu tahu hal ini, tentu beliau akan menyusul kemari. Dan kalau dihitung waktunya mungkin tidak terlalu lama beliau tentu bisa sampai di sini. Sekali ayah dan ibu sudah datang, biarpun tambah seorang nenek siluman lagi juga tidak perlu takut, maka kita boleh tunggu dulu beberapa hari, sesudah ayah dan ibu datang barulah kita berunding kera menghadapi musuh. Tapi Kang Hei Tian hanya diam saja tanpa menjawab. Entah apa yang dipikirkan Hyante, tanya Kaguan. Sesungguhnya Xiaote mempunyai seorang kawan, yaitu adik perempuan Suteku. Dia telah mengalami kesukaran dan saat ini mungkin sekali terkurung di dalam keraton, selama dia belum bisa lolos dari tempat bahaya, betapapun Xiaote merasa tidak tenteram, demikian tutur Hei Tian. Lalu ia pun menceritakan perselisihan antara negeri Masar dan Kumberan yang ruwet itu sehingga membuat Kaguan juga merasa heran sekali. Jika demikian, puteri kerajaan Masar kiranya adalah murid Kok Chiang Bun dari Bin Sanpei dan dengan sendirinya adalah sahabat terdekat Tian Sanpei kami, kata Kaguan. Jika Hyante buru-buru ingin menolong dia sudah tentu aku tak bisa tinggal diam. Maka bolehlah besok malam saja kita coba-coba menerjang ke sarang harimau musuh. Hei Tian merenung sejenak, lalu berkata, To'ako, lebih baik kau menunggu datangnya paman dan bibi saja besok malam biar aku sendiri yang pergi menyelidiki sarang musuh, Kaguan menjadi kurang senang, sahutnya, kita sudah angkat saudara, seharusnya senang dirasakan bersama dan susah dipikul berbareng, mana boleh kau menghadapi bahaya sendirian. To'ako sendiri mempunyai tugas penting, maka Xiaote tidak ingin membuat repot To'ako hanya karena urusan pribadiku, ujar Hei Tian. Kau sudah bertempur melawan nenek siluman itu, betapakah lihainya masakan kita berdua bukan tandingannya berdua tanya Kaguan. Kalau bicara kepandayan sejati, walaupun Xiaote tidak yakin dapat menang, tapi juga tidak jari padanya, sahut Hei Tian. Cuma dia punya pukulan berbisa memang sangat lihai, jangankan kena dipukul, cukup angin pukulannya saja sudah membuat orang merasa nafas sesak dan panas seperti dipanggang sehingga susah mengerahkan tenaga lagi. Sayang. Sayang el kata Kaguan tiba-tiba. Sayang apa tanya Hei Tian. Sebenarnya aku mempunyai setangkai Tian San Suat, teratai salju Tian San Suat Lian, yang dapat memunahkan segala macam racun, sayang telat ku berikan orang ketika berada di Nepal tutur Kaguan. Hei Tian juga tahu akan kasih Tian San Suat Lian itu tapi dari mana bisa didapatkan secara mendadak. Maka akhirnya ia berkata, toh aku, biarlah kita pulang dulu ke pondokan. Sesudah Kaguan ikut Hei Tian kembali ke kuil di mana dia bermalam. Buru saja Hei Tian melangkah masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba tampak di atas mejanya tertaruh sebuah pot bunga dan di dalam pot bunga itu tertancap setangkap bunga yang indah, segar bau wangi. Hei Tian terperan jatia heran siapakah yang bergurau dengan dia dan menghantarkan bunga seindah itu. Ia tidak tahu bahwa Teng Kaguan jauh lebih terkejut sehingga terkesima memandangi bunga di atas meja itu sejenak kemudian tiba-tiba ia berseru, Ai, mengapa Hiante tidak katakan sejak tadi? Katakan apa tanya Hei Tian bingung. Habis, kau sendiri ternyata sudah punya setangkai Tian San Suat Lian, kata Kaguan. Apa? Kau, kau maksudkan bun, bunga ini, ii. Benar, bunga inilah Tian San Suat Lian adanya, kata Kaguan. Dari mana kau memperolehnya? Mengapakah sendiri tidak tahu? Ini bukan miliku, bahkan aku pun baru melihatnya, sahut Hei Tian. Sungguh aneh, Tian San Suat Lian adalah mestika yang diharapkan setiap orang persilatan, mengapa boleh sembarangan diberikan kepada orang, ujar Kaguan. Segera Hei Tian melompat keluar kamar ia melayang ke atas rumah dan coba memeriksa sekitar kuil itu, tapi tiada bayangan seorang pun yang kelihatan, dengan heran ia kembali ke dalam kamarnya. Masih ada sesuatu yang lebih aneh, kata Kaguan kemudian, coba lihat bunga yauk masih segar ini, bukankah seperti barusan dipetik. Walaupun Suat Lian ini tahan 10 hari untuk tidak layu tapi jarak Tian San dari sini ada ribuan li jauhnya, masakah pembawa bunga ini dapat mencapainya di dalam waktu 10 hari L. Diam-diam dalam hati Kaguan memikir jangan-jangan, Seng Ipoh, adik nenek, yang telah bergurau dengan dirinya, Ipoh yang dimaksudkan adalah adiknya Peng Ing yaitu Peng Ling yang kini sudah berusia dari 70 tabun, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan dan suka bergurau dengan kaum muda sebaliknya. Kang Hei Tian juga sedang bersangsi, jangan-jangan gurunya Kim Si Ih yang telah berkelakar dengan muridnya. Kemudian Kaguan berkata dengan tertawa. Pendek kata adanya Suat Lian ini kebetulan dapat kita pergunakan malam nanti. Asal kau tidak pernah takut pula kepada pukulan nenek siluman yang berbisa itu. Apalagi kekuatan Hiante sekarang. Tampaknya sudah tidak di bawah suhumu di waktu dulu, ditambah adanya Suat Lian ini, malam ini tanggung kau dapat membalas sakit hati sekali pukulan nenek jahat itu. Diam-diam Hei Tian Membatin, membalas sakit hati adalah soal kedua, asal Lian Muayi dapat diselamatkan, maka cukuplah bagiku. Begitulah Tian San Suat Lian itu lantas disimpan dengan baik. Ia menjadi girang dan tidak sabar pula ia ingin malam lekas tiba agar bersama Kaguan dapat menerjang ke dalam-ke dalam keraton lagi. Dalam pada itu Kok Tiong Lian juga sedang menguatirkan keselamatan Hei Tian. Semalam ia pun mendengar suara pertempuran di Taman Raja sehingga semalaman ia tak dapat tidur. Besok paginya, dari seorang dayang keraton Tiong Lian mendapat tahu bahwa yang memikin rusuh semalam itu adalah dua maling cilik yang lihai. Sudah belasan hari Tiong Lian dikurung di dalam istana dan senantiasa mengharapkan kakaknya lekas datang untuk menolongnya. Sekarang mendengar berita itu ia menjadi girang dan khawatir pula. Girangnya kedua maling cilik itu besar kemungkinan adalah Kang Hei Tian dan kakaknya, yaitu Danu Cumu, mengingat kepandayan nenek siluman itu sangat tinggi, selain kedua pemuda itu tentu jarang ada yang mampu melawannya. Dan khawatir pula karena meragukan apakah kakaknya bersama Hei Tian akan datang lagi dan mengalahkan nenek siluman yang lihai itu. Tiong Lian sendiri dalam keadaan tak berpertenaga karena telah diracunisi nenek siluman. Semula ia dikurung di dalam kamar tahanan, belakangan dia dilepaskan oleh Tai Siang. Koaan si kakak baginda, sehingga dia boleh bergerak bebas di dalam keraton. Cuma saja tenaganya sudah hilang, hendak melarikan diri menjadi susah juga. Begitulah, selagi Tiong Lian termenung sendiri, tiba-tiba datang seorang dayang menyampaikan panggilan si kakek baginda. Selama dikurung di dalam keraton, Tiong Lian merasa sangat heran, mengapa kakek baginda kerajaan Kunbran itu sangat baik padanya, pernah beberapa kali ia bertemu dengan Tai Siang Hang itu dan bicara serta main catur dengan orang tua itu, tapi karena banyak dayang yang mendampingi, maka selama itu Tiong Lian belum sempat tanya. Segera ia ikut dayang itu ke dalam istana, di tengah jalan ia lihat dua busu, pengawai, lagi yang keluar dengan lesu. Ketika berpapasan dengan Tiong Lian, kedua busu itu telah melotot padanya. Tiong Lian kenal busu adalah pengawalnya kakek baginda. Ia menjadi heran mengapa semangat kedua busu itu lesu serta melotot padanya. Dalam pada itu si dayang telah membisiknya, kedua busu itu telah diusir keluar oleh lococong, kakek moyang, maksudnya kakek baginda. Sebab apa tanya Tiong, Lian, tadi, pagi lococong uring-uringan, katanya dia sengaja mengundurkan diri dan minta pensiun tujuannya ialah ingin hidup tentram dan bebas, tapi seri baginda sengaja, mengirim pengawal untuk selama menguntit kemana beliau pergi sehingga beliau mirip tawanan saja. Sebab itulah beliau minta kedua pengawal dipindahkan dan selanjutnya tidak perlu diberi pengawal segala. Oh, kiranya begitu, kata Tiong Lian. Lococong tampaknya sangat suka padamu, cuma sayang engkau adalah putri masar pada akhirnya tentu akan pergi dari sini, kata Dayang itu. Ya aku sendiri pun tidak paham mengapa melepaskan aku dari tahanan dan begini baik pula padaku ujir Tiong Lian. Mungkin sudah tak dirilahi, kata Dayang itu. Sementara itu mereka sudah sampai di luar kamar kakek baginda, sesudah menyuruh si Dayang, pergi, lalu kakek baginda suruh Tiong Lian masuk kamarnya, katanya, hari ini kita dapat berbicara dengan leluasa tanpa diganggu siapapun juga. Kamar baka kakek baginda itu ternyata sangat indah, di atasi dinding tergantung sebuah lukisan kuno yang menggambarkan seorang wanita setengah umur dalam pakaian kerajaan wajahnya cantik dan sikapnya agung. Begitu melihat, Tiong Lian lantas tertarik oleh lukisan itu, hal ini bukan karena cantiknya wanita dalam lukisan itu, tapi lapat-lapat ia merasa wanita dalam lukisan itu seperti dikenalnya. Selagi Tiong Lian hendak memberi hormat, tiba-tiba Tai Siang Kong telah mencegahnya, katanya dengan tertawa, hari ini kita hanya berada berdua saja, maka tidak perlu pakai adat. Dengan usiaku setua ini cukup kiranya menjadi kakekmu, maupun boleh panggil aku sebagai kakek saja. Tiong Lian menurut dan memanggilnya sekali kakek sehingga Tai Siang Hong itu ketawa girang. Katanya, coba lihat, bukankah orang dalam lukisan agak mirip kau? Baru sekarang Tiong Lian sadar. Makanya dia merasa wajah wanita dalam lukisan itu seperti dikenalnya, kiranya adalah mirip dengan dia sendiri. Segera ia tanya, siapakah dia? Iyalah ibu suriku, sahutian Siang Hong cepat Tiong Lian memberi hormat kepada lukisan itu. Sejak kecil aku telah ditinggalkan ayah Baginda, maka ibu suri yang telah mendidik dan membesarkan aku, tutur kakek Baginda itu. Beliau mengajarkan kera, tata negara kepadaku, mengajarkan aku hidup berdampingan secara damai dengan negara tetangga, lebih-lebih kepada kerajaan masar kalian harus dipandang sebagai negara saudara sendiri, ibu suri mendampingi tahtaku sehingga aku berusia 17 tahun dan dinobatkan secara resmi. Aku masih ingat ibu suri minta aku menulis sepucuk surat kenegaraan kepada raja masar kalian itulah merupakan surat kenegaraan pertama sejak aku bertahta. Hati Tiong Lian tergerak katanya cepat, kakek, apakah surat semacam ini dan segera ia mengeluarkan surat yang diketemukannya di dalam gudang pusaka masar itu. Sesudah menerima surat itu, meski matanya sudah buram, tapi lapat-lapat ia masih dapat mengenali tulisannya sendiri, tanpa merasa kakek itu menghelana paskalanya, ya, surat ini memang boar adalah tulisanku sendiri, kalau dihitung, surat ini sudah 70 tahun lamanya, ya, sungguh aneh, surat ini hanya surat pemberitahuan antara negara saja, mengapa kalian menyimpannya sehingga sekarang dan mengapa kau membawanya kemari? Surat ini kami ketemukan di dalam gudang pusaka, tutur Tiong Lian. Sebelumnya kami tidak tahu surat apakah ini, tapi kami yakin berdasar surat ini cukup menandakan betapa eratnya hubungan leluhur kita di antara kedua negara, makanya aku lantas membawanya kemari. Kalian ketemukan surat ini di dalam gudang pusaka. Sungguh aneh, apakah tiada terdapat benda-benda lain tanya si kakek? Surat ini tersimpan di dalam sebuah kotak perhiasan biasa, selain surat ini masih terdapat pula barang lain, i. Belum selesai Tiong Lian bicara, mendadak kedua metu kakek baginda itu membelalak lebar, suatu tanda betapa terguncangnya perasaannya. Cepat kakek itu pun tanya, dan kotak perhiasan itu apa juga kau bawa? Ada, sahut Tiong Lian, bolehkah aku lihat? Aku justru ingin minta petunjuk kepada kakek, kata Tiong Lian, dia segera mengulurkan kotak perhiasan itu. Belum lagi kakek itu membuka kolak perhiasan atau berulang-ulang ia sudah berseru, aneh sungguh aneh. Aneh apa tanda seru tanya Tiong Lian dengan bingung. Kakek itu tidak menjawab, sesudah memikir sejenak, tiba-tiba ia membuka amarinya dan mengeluarkan sebuah kotak, katanya, coba lihat, bukankah serupa satu sama lain? Seru Tiong Lian. Kakek, mengapa kau pun menyimpan sebuah kotak perhiasan rakyat jelata seperti ini? Tanda seru. Benda ini adalah tinggalan ibu suriku sahut kakek baginda. Tiong Lian menjadi tercengang dan timbul macam-macam pertanyaan, ia lihat orang tua itu telah membuka kotak perhiasan, lebih dulu mengeluarkan sisir dan cermin, sisir buatan dari kayu dan cermin buatan perunggu yang sudah guram. Sisir dan cermin seperti itu adalah barang-barang wanita dari kalangan rakyat jelata, sedikit pun tiada suatu yang aneh, tapi demi memegang benda-benda itu, kakek itu lantas termangu-mangu sejenak kemudian baru dia berkata, ku ingat waktu kecil aku suka melihat ibu menyisir rambut, sisir dan cermin yang digunakan ibu adalah benda-benda ini. Tadinya ku sangka ibu berasal dari kalangan rakyat jelata, karena sudah biasa, maka barang lama sayang untuk dibuang. Tapi, ai, kalau dipikir sekarang, sampai sini ia tidak melanjutkan lagi. Tapi Tiong Lian sudah dapat menerka bahwa kakek itu sekarang pun timbul rasa curiga mengenai barang-barang yang tadinya dianggap sepele itu sebenarnya mempunyai cerita yang belum diketahui. Kemudian kakek baginda mengambil kedua surat yang tersimpan dalam kotak perhiasan itu dan tanya, Surat siapa lagi ini? Bolehkah kulihat? Aku pun tidak tahu surat siapa, sabut Tiong Lian. Menurut Koko, surat ini seperti surat cinta seorang wanita. Kakek baginda tampak termangu-mangu sejenak, lalu ia mengambil surat-surat itu tangannya kelihatan gemetar. Sesudah membaca kedua pucuk surat ini air mata pun tampak berlinang-linang. Kenapa kau, kakek tanya Tiong Lian. Apakah yang tertulis di dalam surat? Janganlah merasa sedih. Aku tidak sedih. Coba, kemarilah kau, kata kakek, lalu ia memeluk Tiong Lian yang telah mendekatnya itu dan menyambung dengan terharu. Usiaku sudah lanjut, sebelah kakinya sudah melangkah keliang kubur, tapi baru hari ini aku tahu akan asal-usul diriku sendiri. Sungguh aku merasa sangat Senang dan berterima kasih kepadamu yang telah membongkar rahasia diriku ini. Lian Ji, tentu kau pun tidak pernah duga bahwa kita sebenarnya adalah orang sekeluarga. Tiong Lian tidak menjawab, dengan terkesima ia memandang si kakek, hampir ia tidak percaya kepada telinganya sendiri. Maka si kakek telah berkata lagi. Kedua pucuk surat itu adalah tulisan ibu suriku, penerima surat adalah puyutmu. Aku dan kakekmu sendiri adalah saudara dari satu ayah tapi lain ibu. Nah, sekarang kau sudah terang belum? Dan baru sekarang aku menjadi paham, makanya ibu berkali-kali memberi pesan agar di antara kedua negeri kita-kita harus hidup damai dan bersahabat, kiranya kita memang benar-benar adalah dua negara saudara. Baru sekarang Tiong Lian paham duduknya perkara, makanya di dalam surat kedua itu si wanita pengirim surat itu memberitahukan bahwa dia telah melahirkan seorang putra dan mohon kepada bekas kekasih itu agar jangan sekali-sekali bertemu putranya di medan perang dan ternyata putra ia yang dimaksudkannya itu adalah si kakek dihadapannya sekarang itu, dan kekasihnya adalah buyutnya Tiong Lian sendiri. Karena masih banyak hal-hal yang tidak diketahui, segera Tiong Lian bertanya, kakek, jika ibu surimu telah saling mencintai dengan buyutku, mengapa dia tidak menjadi permasuri kerajaan masar, tapi telah menjadi permaisuri kerajaan kunderan? Seluk beluknya aku pun tidak jelas, tapi dari sejarahnya dapat ku taksir kemungkinan yang telah terjadi itu, tutur si kakek. Kira-kira ratusan tahun yang lalu, tatkala itu suku gurha dari India telah menyerbu kedua negara kita. Kerajaan masar telah diduduki oleh musuh, kunderan juga terkepung tapi masih terus bertahan dengan kuat sampai bertahun-tahun lamanya. Waktu itu kakek luar adalah seorang pertapa kumberan yang terkenal serta pandai sesudah Raja Masar mengurksi ke negeri ini, dia tahu kakek luar adalah seorang pandai yang mengasingkan diri maka beliau telah mendatangi kediaman kakek luar dan mengangkat beliau sebagai guru. Dan kukira hubungan baik ayah dan ibu tentu dimulai pada waktu itu. Belakangan rakyat Masar tidak tahan atas penindasan suku bangsa lain. Beramai-ramai mereka bangkit memberontak sehingga suku gurha itu kewalahan, terutama kekuatannya yang telah lemah berhubung sekian lamanya tidak dapat membobolkan pertahanan kumberan. Akhirnya mereka dapat diusir kembali ke negeri asalnya sesudah pasukan pergerakan Masar bergabung dan berjuang bersama pasukan kerajaan kumberan. Selama buyuk berdiam di rumah pertapa itu, apakah tidak pernah terangkan siapa beliau sebenarnya tanya Tiong Lian. Ya, sesudah pasukan pemberontak Masar pulang dan menemukan rumah pertapa itu untuk menjemput raja mereka agar dapat memimpin pertempuran dengan musuh, barulah hal itu diketahui umum sebelumnya. Kukira cuma ibu saja yang mungkin telah mengetahuinya. Tapi kemudian mengapa ibumu menikah pula dengan raja kumberan tanya Tiong Lian. Sesudah peperangan itu selesai, raja kumberan telah jatuh hati kepada putri pertapa itu dan mengiring utusan untuk meminangnya dan perjodohan itu pun lantas terjadi, tutur si kakek. Tatkala itu raja Masar sudah pulang ke negerinya dan sibuk memulihkan keadaan di dalam negeri. Menurut taksiranku, sebabnya ibu menerima lamaran raja kumberan pertama orang yang melamarnya adalah raja negerinya sendiri, kedua, negara yang sudah bersahabat itu. Rupanya raja Masar juga tidak ingin mengorbankan persahabatan antara kedua negara hanya karena seorang wanita, maka terpaksa ia pun merahasiakan untuk selamanya cinta kasih mereka itu dan tidak diketahui oleh siapapun juga. Dari kedua pucuk surat itu, agaknya mereka berdua sama-sama sangat menderita batin, ujar Tiong Lian dengan gegetun. Ya, senantiasa ibu merasa tidak gembira, hanya kalau aku berada di nadapannya barulah terkadang ia suka bersenyum, kata si kakek, rahasia itu pun baru sekarang ku ketahui dengan jelas. Aku telah menjadi raja selama 60 tahun, di antara raja-raja kumberan, akulah paling lama di atas singgah sanaku, tapi juga raja yang paling menderita batin. Terima kasih telah menonton!